platform pada pagi hari ini Satu-satunya Bapak Ibu selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Ibu dan hadirin sekalian di Zoom platform pada pagi hari ini Satu-satunya Bapak Ibu selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Ibu dan hadirin sekalian di Zoom platform pada pagi hari ini selamat 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 menikmati 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 Ibu Gita selamat menikmati Kementerian selamat menikmati 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 dari 11 selamat menikmati untuk kita selamat menikmati dan juga selamat menikmati selamat menikmati tempat terima kasih atas selamat menikmati selamat menikmati lebih banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati diisi konten selamat menikmati menikmati terima kasih terima kasih menikmati menikmati terima kasih terima kasih sebagai sebagai kajian terima kasih selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih keselamat menikmati memberikan beberapa hal mungkin yang terkait dengan lexicon.id mungkin sedikit dalam kaitan dengan evidence-based policymaking in the advisory sector ya saya akan coba apa namanya slide-nya dulu sebagaimana mungkin yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Gita dan juga Pak Ramos serta juga Pak Yunus Husein terkait lexicon.id ini nah mudah-mudahan sudah kelihatannya Bapak Ibu apa namanya slide-nya sudah kelihatan belum ya Riri sudah Bang Aziz baik ya eh informasi mungkin akan saya sampaikan terkait hal ini adalah terkait dengan lexicon ya sebagai platform informasi dan juga untuk legal analysis dalam bidang perikanan dimana konten yang mungkin dalam konteks presentasi ini ada beberapa yang sampaikan pertama dari tujuan website lexicon itu sendiri ya kemudian lexicon dan support bagi evidence policymaking kedepannya nanti kemudian juga bicara soal tim program kami setelah konten apa saja yang akan yang kita sudah barangkali muat dalam web tersebut nah terkait mungkin barangkali lexicon itu sendiri sebetulnya dalam konteks kata lexicon itu sendiri berdasarkan kata lex dan ikan sebetulnya dari sebuah sederhana lex yang berarti mungkin prefer pada soal hukum kemudian ikan yang prefer pada ikan itu sendiri yang refleksikan sektor yang jadi fokus utama dalam pengembangan sarana alaman web yang bersangkutannya dan pengembangan ini dilakukan oleh kami PSHK bekerja sama dengan hukum online.com yang juga didukung oleh apa namanya The David and Lucille Packard Foundation dan kita sebenarnya sudah mulai start sejak Agustus 2020 dalam pengembangan ini nah tentu saja mungkin kalau misalnya bapak ibu sempat membuka maka kalau jikalau masih ada yang perlu sempurna nanti kita akan terus dinamis karena bagaimanapun website ini akan terus dinamis mengikuti perkembangan dan juga update atau improvisasi situasi terkait dengan satu perikanan sampai ke depan nanti gitu nah dalam website ini kami menyediakan juga informasi dalam bilingual dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris dengan harapan bahwa informasi ini bisa bisa kemudian di apa namanya bisa di di akses juga secara worldwide atau secara global gitu terkait dengan konteks Indonesia nah sebetulnya program leksikanya sebagai kelanjutan dari program sebelumnya yang pernah kami lakukan ya bekerja sama dengan hukum online juga ya dengan kantor hukum lebih segini Surawi Joyo kemudian Barunan Nusantara dan 73 Stammerian Institute yang pada waktu kita bulan Februari 2019 kami menerbitkan e-book ataupun e-report terkait dengan apa namanya the legal framework and government institutional landscape of the fishery sector Indonesia nah website selesai ini adalah bagian dari kontinu program yang bersangkutan dan indah terus mengupdate dengan terkait dengan situasi legal policy dan juga framework di Indonesia secara umum tujuan dari leksikan sebenarnya sebagaimana sampaikan sebelumnya ini akan memberikan sebuah kemudahan ya dalam akses policy dan juga kebijakan dan juga informasi peraturan dan sebagainya ya kemudian menyediakan informasi terkini termutakhir terkait dengan hukum dari sektor perikanan dan menyediakan legal analisis sektor perikanan dan kelautan dari para pakar dan ahli dan menjadi wadah untuk diskusi terkait dengan regulasi dan kebijakan untuk sektor perikanan di Indonesia jadi semoga kita bisa menjadi sebuah one-stop portal terkait dengan fisheries policy di Indonesia Nah apa kita dengan barangka dengan evidence-based policymaking ini bahwa kalau sebagaimana kita ketahui bahwa bicara soal pengambilan kebijakan tidak lepas dari akomodasi terhadap dan juga keterbukaan terhadap apa namanya masukan dari para stakeholder ya yang kemudian akhirnya direfraksikan dalam sebuah proses proses dalam pembuatan palsi kemudian kita masuk dalam diskusi dan juga dengan para pakar dan para stakeholder lainnya dan kemudian juga dituangkan dalam misalnya dalam bentuk rencana apa namanya program realisasi bagi level mungkin DPR dan presiden ataupun dalam konteks nantinya menjadi sebuah undang-undang ataupun peraturan-peraturan teknis di bawahnya ya yang harapannya bahwa ini bisa mengakomodasi dengan model evidence ini dari berbagai sumber multidisiplin tidak hanya dalam konteks hukum namun juga dalam konteks sektor itu sendiri sehingga pada saat pengambilan kebijakan itu akan kemudian terwrap-up menjadi sebuah kebijakan yang betul-betul based on evidence ataupun based on keilmuan yang apa yang yang ada gitu ya dan harapannya bahwa apalagi kalau bicara soal nantinya akan jadi produk kebijakan menjadi sebuah produk peraturan kita mungkin saya mungkin coba merefleksikan diri bahwa bicara soal peraturan ada satu mungkin ada game yang pernah kami pernah terbitkan satu dekade yang lalu bahwa tetes tinta print out kita mungkin akan mengatur kehidupan seluruhnya ya termasuk nelayan dan juga ikan itu sendiri setelah peraturan itu dibuat maka tentu saja agar kemudian itu tidak berdampak negatif agar kemudian bisa memberikan dampak positif baik sektor itu sendiri dan juga bagi keberlangsungan apa namanya perikanan secara berkelanjutannya sejalan dengan sustainable development fisheries maka tentu saja proses yang baik dan juga apa namanya akomodasi terhadap masukan stakeholder ya itu adalah sebuah keniscayaan nah dalam kaitan ini maka sebetulnya leksikan mencoba menghadirkan dengan sejumlah informasi yang yang terdiri secara umum adalah sebagai berikut ya bahwa ada peraturan penundangan dimana kita akan mengunggah more than 900 regulation saat ini ada sekitar 435 regulasi yang sudah diunggah kemudian analisis hukum itu kita akan terus apa namanya improve dengan apa namanya perkembangan yang ada kemudian jurnal akademis ya nantikan kemudian terkoneksi dengan jurnal yang ada di hukum online sementara ini memang belum seluruhnya sempurna tapi kita akan mencoba apa namanya mengunggah dalam konteks yang apa namanya relevan dengan konteks perikanannya kemudian ada daftar lembaga yang tentu saja berkaitan perikanan berita yang selalu update di dalam website tersebut infografik kita juga akan mengupdate update infografik yang berkaitan dengan satu perikanan serta seribu lebih putusan pengadilan dan beberapa konvensi internasional terkait dengan kelautan dan perikanan ini adalah mungkin tampilan dari kalau kita akses home dari leksikan seperti ini ya kemudian apa namanya analisis hukum nanti akan bicara soal analisis kondisi terkini terkait sektor perikanan lalu tinjauan komprehensif ya atas dasar hukum Indonesia dan juga beberapa faktor lain yang berhubungan dengan isu ataupun apa namanya situasi yang bersangkutan lalu pusat data jadi seperti yang saya sampaikan bahwa ini akan menjadi apa namanya center of data yang mengumpulkan sejumlah peraturan perundangan terkait dengan sektor perikanan dan juga kelautan yang termasuk juga International Convention untuk bisa kita provide ke dalam website tersebut dan menyediakan informasi bagi publik gitu lalu ada berita yang tentu saja akan terus update sesuai dengan berkembangan terkini yang kita ambil dari sejumlah media nasional dan juga media berbahasa Inggris nasional yang apa namanya yang tentu saja diakses oleh banyak orang gitu lalu untuk akademik jurnal karena kita kemudian berkorelasi dengan komplemen tentu saja nanti akan ada sejumlah update dari jurnal-jurnal akademis yang akan mungkin masuk ke dalam website yang leksikan.id ini infografik ini akan berisi gambaran lebih mudah terhadap situasi sektor perikanan ataupun kebijakan berikanan dalam bentuk gambar dan dalam bentuk mungkin caption yang lebih bisa dipahami oleh apa namanya masyarakat banyak. Directory ini berisi mengenai daftar lembaga termasuk merintah swasta dan juga organisasi non-merintah ya yang tentu saja mungkin dalam konteks ini lebih banyak akan berisi terkait dengan alamat dan juga daftar website yang misalkan yang memang sudah tersedia di ranah publik dan kita juga sudah apa namanya yang tentu saja yang barangkali masih belum tersedia di publik kita minta izin dulu kepada yang bersebutan kecuali yang sudah tersedia di dalam website secara publik dan tersebar ke masyarakat. Glosarium ini berisi soal terminologi alfabetis ya dalam konteks terperikanan yang digunakan untuk memudahkan kita melihat istilah ataupun singkatan terkait dengan suatu term yang bersangkutan. Dan terakhir adalah FAQ terkait dengan kumpulan-kumpulan pertanyaan yang mungkin yang kita kumpulkan untuk bisa memberikan kemudahan bagi mungkin publik untuk melihat ataupun melihat atau bertanya terkait dengan sektor perikanan yang misalkan dari sisi hukum. Nah ini adalah bagian dari tim kami dari PSHK dan Komolen dimana saya selaku project manager dan ada Bapak Arianto Nugroho yang juga menjadi tim leader dari keseluruhan project ini. Lalu dan moderator kita pada hari ini Ibu Riri merupakan deputy project manager yang membantu apa namanya juga melancarkan dalam konteks ini ke peluncuran website lastikan ini. Kemudian Ibu Gita Pak Rizky Agama setelah Pak Agil dan dari Komolen ada Ibu Mariam Roja, Pak Yan Ramos tentu saja tadi COO yang kemudian telah memberikan sambutannya. Teman-teman web developer ada mungkin saya sebut satu-satu ya Mas Razak, Pak Basuki, kemudian Pak Robert, Mbak Desi, Grace dan juga Mbak Putri ya. Dan satu hal lagi mungkin nanti saya akan memperkenalkan advisory board dan saya berharap Bapak Ibu advisory board bisa kemudian mengunculkan videonya. Saya akan memperkenalkan satu-satu. Yang pertama ada Pak Yunus Husein, mungkin Pak Yunus Husein berkenan untuk menghidupkan videonya Pak. Pak Yunus. Ya ini adalah, beliau adalah salah satu advisory board dalam tim kami, Lexikan. Kemudian Pak Yudi Nurul Ihsan, Pak Yudi dari SELAKU Dekan Fakultas Perikanan dan Lemuh Kelapa dan penjajaran. Pak Yudi berkenan. Terima kasih Pak Yudi. Kemudian ada dokter Tine Gunam. Selamat pagi Mas Pahit, salam semuanya ya. Kemudian ada dokter Tine Gunawan, silahkan Ibu Tine Gunawan untuk mungkin menyalakan videonya, Ibu Tine. Selamat pagi, mohon maaf ini saya backlight jadi agak sulit. Oke, baik. Terima kasih. Lalu ada Mas Taufik Hidayat, silahkan Mas Taufik untuk menghidupkan videonya, Mas Taufik. Ya, selamat pagi. Pagi. Lalu ada Mas Adil Surawijoyo, silahkan Mas Adil untuk menghidupkan videonya. Halo, selamat pagi. Pagi Mas Adil. Dan terakhir ada Mas Januar Budi Putra. Silahkan Mas Januar untuk menghidupkan videonya, Mas. Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Advisory Board sekalian, ya ini beliau-beliau ini tentu saja kami minta untuk kesediaannya menjadi advisory board kami terkait mungkin terkait dengan pengalaman dan juga kapasitas dalam konteks multisektoral yang dimiliki bagi pendukukan program kami. Nah, terakhir mungkin dari saya, saya mungkin hendak mengutip satu quote dari Daniel Pauli, seorang warga negara Perancis dan juga Kanada, beliau adalah seorang marine biologis. Hal yang mungkin menarik dari pendapat dia adalah soal the crisis of the fisheries is similar to our economy. This is not one fishery falling, but the whole system. Sebetulnya, quote ini mungkin barangkali bisa kita kaitkan dengan apa yang kemudian disampaikan oleh FAO, Food Agriculture Organization, di mana antara 25 hingga 65 persen kebutuhan protein hewannya itu berasal dari ikan. Yang tentu saja yang punya signifikansi yang sangat terhadap kebutuhan pangan dan juga keamanan pangan kita. Nah, harapannya bahwa ke depan kebijakan-kebijakan perikanan ini tentu saja juga bisa memberikan satu dampak terhadap keberlangsungan dari sektor tersebut. Bahwa bagaimanapun ikan adalah bagian dari kebutuhan bagi setiap orang dan kapasitas tentu saja yang cukup untuk keberlangsungan ke depan itu perlu dibuat dengan kebijakan yang sustentable ke depan. Mungkin itu dari saya, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan akhirnya kata saya ucapkan wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Terima kasih Pak Aziz atas pemaparannya. Lexikan ID merupakan website yang sangat bermanfaat sekali ya. Untuk kelangsungan kegiatan perikanan di Indonesia. Baik nantinya kita mungkin bisa lebih luas lagi kecakupannya. Dan website Lexikan ini juga dibuat sesimpel dan se-user friendly mungkin. Agar seluruh kalangan masyarakat dapat mengaksesnya juga. Dan website ini juga masih dalam proses improvement juga ya Pak Aziz. Dan nantinya masih ada banyak perkembangan lagi ke depannya. Selanjutnya Pak Yuliadi. Apakah Bapak Yuliadi sudah bisa memaparkan materinya? Sudah ya Pak? Ya udah kalau begitu. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Yuliadi untuk menyampaikan materinya mengenai pemanfaatan evidence base dalam pengambilan kebijakan perikanan tangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Pak Yuliadi. Baik. Terima kasih. Suaranya bisa dengar? Bisa Pak Yuliadi. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf dan menyampaikan salam. Kebetulan Pak Keltia Dijen perikanan tangkap tidak bisa hadir. Untuk itu kami diminta mewakili terkait dengan masalah undangan yang disampaikan kepada pihak Baksikan. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati. Terutama ini ada Pak Yunus, kemudian Pak Yudi. Sahabat dan teman lama ini mohon maaf nih bisa bertemu di sini nih Kak. Ya Alhamdulillah bisa ketemu. Bapak-Ibu, ya terima kasih. Jadi kami kira kita harus bersyukur Bapak-Ibu ya. Dilahirkan di negara Republik Indonesia yang memiliki laut yang sangat luas. Dan 70 persen diantaranya itu dari wilayah negara Indonesia itu berupa perairan. Terutama untuk laut ya. Kemudian dengan aneka BDWJT dan mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Ini kami kira harus kita bersyukur. Dan itu merupakan legensi dari varisan yang kita termasuk Karnadir Auluskan Watalah. Itu kami kira perlu kita ambil kebijakan yang strategis, yang tepat sehingga harapan kami bisa kita kelola dengan sebaik mungkin gitu ya. Lanjut. Kemudian kalau berbicara mengenai potensi sumber daya ikan di perairan laut kita ini di 11 WPP dari Sapan sampai Nyerauke. dari WPP 571 sampai 718. Ini kami kira terakhir dengan potensi 12,54 juta ton ini perlu kita mustarikan dan harapannya kita kaji terus sehingga di dalam menentukan potensi tersebut jangan sampai salah. Jadi ini dari BCPT, Keputatan Badan Riset Kelautan dan Perikanan termasuk Pemenaksikan ini berusaha untuk melakukan kajian, survei sehingga harapannya kita selalu bisa mengikuti terhadap perkembangan potensi perikanan kita yang ada. Kemudian lanjut, terkait dengan potensi di perairan darat kami kira dari 14 WPP yang ada ini kurang lebih 3 juta ton per tahun ini juga harapannya kita bisa mengelola secara baik dan perlu kebijakan, regulasi yang tepat sehingga jangan sampai potensi yang ada ini punah Bapak-Ibu. Saya terus terang merasa prihatin dan sedih kalau saya pulang kampung untuk Bapak-Ibu itu melihat ikan lele lokal, ikan gabus, ikan apa itu, yang lain. Ini kelihatannya sekarang hampir punah Bapak-Ibu. Ini kami kira juga perlu kita persiapkan kebijakan yang tepat dan jangan sampai kita memberikan varisan kepada anak duduk kita itu ikan-ikan yang sudah punah gitu ya. Jadi enggak bisa melihat lagi terhadap ikan-ikan yang merupakan kebanggaan dan varisan anak duduk kita. Lanjut, selanjutnya berkaitan dengan penyebaran nelayan. Ini dari jumlah nelayan yang ada kurang lebih sebanyak 2.600.000 ini terdiri dari nelayan perikanan laut sebanyak 2,2 juta orang dan perikanan darat sebanyak 378.043 orang. Nah ini juga dari pihak kami berusaha untuk memperbaiki dan melakukan survei harapannya mendapatkan data yang kurat gitu Bapak-Ibu. Selanjutnya berkaitan dengan armada perikanan tangkap dari tahun 2016 dan tahun 2018, ini kurang lebih sebanyak 7.008.994 jumlah kapal yang ada. Kemudian sebagian besar adalah dari kapal tersebut banyak dibawah ukuran 30 bros ton dan kapal untuk perahu tanpa motor sebanyak 163.928 unit. Kemudian motor tempel sebanyak 2.966 unit. Kemudian kapal motor input sebanyak 245.101 unit. Dan untuk kapal yang berukuran 5.103 sampai dengan 30 gt itu sebanyak 239.712 unit. Kemudian kapal yang berukuran diatas 30 gt sampai dengan 200 bros ton, diatas 200 bros ton sebanyak 5.389 unit. Jadi sebagian besar kapal yang ada di perairan kita itu adalah kapal-kapal yang di bawah 30 bros ton. Ini harapannya juga datanya kemarin juga di tahun 2020 dilakukan survei di seluruh Sumatera, 10 provinsi. Jadi harapannya kita mendapatkan data yang akurat dan bisa dijadikan sebagai bahan mengambil kebijakan yang lebih baik gitu ya. Jadi jangan sampai kebijakan-kebijakan yang kita ambil ini dengan data-data yang tidak akurat, ini salah. Jadi mohon untuk dibantu. Selanjutnya berkaitan dengan jumlah dan sebaran pelabuhan perikanan di Indonesia. Jadi kami kira ini pelabuhan yang efektif itu sesuai dengan Permen KB nomor 6 tahun 2018, terbanyak 538 pelabuhan perikanan. Nah itu terdiri dari 22 UPT pusat, kemudian 9 pelabuhan perikanan perintis, dan 507 UPT daerah termasuk swasta. Kemudian ada usulan pelabuhan perikanan swasta sebanyak 90 pelabuhan perikanan. Nah ini juga dari 538 ini harapannya bisa bertambah sehingga bisa mengantisipasi terhadap WPP yang ada di NRI kita gitu ya. Dan untuk tahun 2021 ini ada facility study FS untuk pelabuhan perikanan yang bertarap internasional, yaitu di Likupang, kemudian di Dumai, Rio, dan Ambon. Jadi harapannya kita bisa membangun pelabuhan yang bertarap internasional. Selanjutnya berkaitan jumlah desa pesisir di Indonesia, ini juga diharapkan kita bisa mengelola pesisir. Ini kurang lebih jumlah desa sebanyak 83.931 desa, dan untuk desa yang di tepi laut sebanyak kurang lebih 15,32 persen. Jadi ini juga harapannya kita bisa mengelola dengan baik dan perlu kebijakan-kebijakan dari leksikan yang lebih tepat. Selanjutnya berkaitan dengan proyeksi kebutuhan pangan berdasarkan jumlah penduduk. Jadi kami kira dengan potensi sumber daya ikan yang kita miliki tadi, kemudian sarana-prasarana baik itu kapal maupun pelabuhan, ini kita diharapkan bisa memenuhi terhadap kebutuhan protein hewani, terutama dari ikan. Di mana di tahun 2019 jumlah penduduk kita banyak 267 juta jiwa. Ini kalau dikaitkan dengan kebutuhan ikan per kapitas banyak 47 kilogram, diperlukan 12,6 juta ton. Dan apabila dikatakan dengan asumsi dengan pertumbuhan penduduk 0,6 persen dan kebutuhan untuk konsumsi ikan 50 kilogram per kapita per tahun, nantinya diharapkan di tahun 2045 dengan jumlah penduduk 318 juta jiwa, kita butuh ikan kurang lebih sebanyak 15,9 juta ton. Ini juga perlu kita deteksi, kita antisipasi, sehingga mohon peran dari leksikan ini benar-benar efektif di dalam memenit perairan kita, terutusnya untuk perairan laut dan darah tadi. Lanjut, kemudian dikaitkan dengan penerapan konsep evidence based dalam pengambilan kebijakan berikanan tangkap. Kami kira konsep evidence based dalam pengambilan kebijakan ini sangat penting dan strategis, dikatakan dengan policy decision should be based on or informed by risk with established objective evidence. Jadi diharapkan kebijakan kita ini berbasis data, bukti, dan harapannya bisa efektif dan bisa menjamin terhadap kelestarian sempet daikan yang kita miliki tadi. Jadi perlu kita perhatikan faktor-faktor pendukung di dalam implementasi evidence based dalam pengambilan kebijakan ini. Ini ada enam parameter yang harus menunjukkan di referensi bagi kita. Lanjut, pertama adalah akses terhadap data harus berkualitas baik. Jadi sepertinya kita harus punya sumber data dan akses yang memadai sehingga terhadap data-data yang kita miliki harus benar-benar real time dan akurat. Jadi bisa diandalkan kesajiannya. Kemudian yang kedua, model pemantuan dan evaluasi holistik. Jadi ini juga harus kita bantu, kita review secara komprehensif, holistik sehingga mendapatkan data yang akurat tadi. Yang ketiga, proses pengumpulan bukti yang transparan. Keempat, tata kelola bukti yang mandiri. Yang kelima, policy maker yang berkomenten. Dan keenam, komitmen pemerintah yang lebih terbuka. Jadi kami kira ini terkait dengan data ini juga bagaimana agar di dalam mengolah, menyajikan, ini harus akuntabel. Jadi bisa dijamin akuntabilitasnya sesuai dengan PP nomor 29 tahun 2014, menyangkut masalah sistem akuntabilitas kinerja intansi pemerintah. Jadi ini kami kira penting dan harapannya kita harus selalu memperbaiki terhadap data-data yang kita miliki, sehingga kebijakan yang kita ambil harus-harus menurut akurat. Lanjut. Kemudian terkait dengan pengalus tamaan evidence base policy dalam pembangunan perikanan tangkap. Dan ini kami kira juga sebagaimana diamanatkan terkait dengan evidence base policy dalam dukungan perencanaan pembangunan 2020-2024. Ada dua hal yang menjadi perhatian kita bersama. Pertama, salah satu strategi peningkatan pengolahan pemaritiman, perikanan, dan kelautan dalam dokumen RPJM tahun 2020-2024 menekankan bahwa perlunya meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan riset pemaritiman, kelautan, dan perikanan, serta penguatan database kelautan dan perikanan. Dan ini kami kira dengan adanya single data, ini di DTPT, Pusdatin selalu memperbaiki dari regulasi, sarana-prasarana, SDM, termasuk inovasi-inovasi, sehingga harapannya kita bisa mendapatkan data yang akurat dan akuntabel tadi. Kemudian yang kedua adalah salah satu strategi dalam kesalahan arah kebijakan KKP 2020-2024, di mana membuka komunikasi dengan stakeholder untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi, dan pengetahuan yang faktual. Jadi ini kami kira perlu juga sehingga kita membuka transparan kepada pihak-pihak terkait agar memperoleh informasi dan untuk mendapatkan data yang sahih dan akurat. Kemudian dalam hal mekanisme untuk DTPT dalam mendapatkan eviden, ini ada enam yang ditempuh. Pertama adalah data statistik dan informasi, kemudian kajian atas regulasi, yang ketiga tindak lanjut hasil riset, yang keempat stakeholder meeting, konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan, yang kelima rapat kerja, rapat koordinasi, termasuk dengan kementerian lembaga terkait, dan yang keenam kunjungan kerja, kunjungan lapangan. Ini kami kira kita harus siap menerima masukan, caran dari pihak-pihak terkait, dan harapannya itu tadi. Kita harus mendapatkan eviden yang benar-benar akuntabel. Kemudian selanjutnya terkait dengan ilustrasi pengelolaan perikanan berbasis WPP untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis Eviden. Jadi dari DTPT ini diharapkan ada masukan hasil-hasil riset dari badan riset BDNKP dengan pertimbangan riset pendaluan, menentuan stok, terutama untuk kajian-kajian populasi ikan, baik itu di perairan laut maupun di perairan darat. Kemudian juga terkait dengan pertimbangan dari DTPRL, khususnya di dalam menetapkan rendana zonasi wilayah untuk perairan termasuk zona konservasi. Nah ini sangat penting dari kedua S-Lon 1, badan riset kelautan dan perikanan dan DTPRL, ini kita harapkan masukan-masukan, sehingga di dalam melaksanakan kebijakan ini, DTPT ada delapan yang menjadi perhatian, yang ditempuh pertama adalah analisis seberdaya ikan dan potensinya. Ini dari analisis tersebut, diharapkan kita bisa mengambil kebijakan, terutama dalam menentukan perizinan, permohonan perizinan dari setiap BPP, dari BPP 571 sampai 718, dari Sabang hingga Merauke. Kemudian yang kedua, pemetaan sosial ekonomi nelayan, ketiga alokasi usaha, keempat alokasi dan spesifikasi kapal, kelima alokasi dan spesifikasi api, enam pengembangan pelabuhan perikanan, yang ketujuh dukungan pemberdayaan dan pengembangan usaha, dan yang kedelapan, pengembangan sarana-prasarana pendukung lainnya dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Jadi dari masing-masing direkturat, dari empat direkturat yang ada di Ijen Perikanan Tangkap, diharapkan sudah bisa mengadu pemotir terhadap delapan pebijakan yang menjadi tuntutan dalam memenit sumber daya perikanan laut maupun di perairan darat. Nah ini ada lima upaya yang ditempuh. Pertama intensitas usaha perikanan tangkap per WPP, kemudian hasil pendaratan ikan per WPP, intensitas penangkapan per WPP, kemudian intensitas usaha perikanan tangkap per WPP, dan upaya menjaga keperlanjutan usaha per WPP. Jadi ini kami kira dari masing-masing WPP yang ada di sebelah tadi, yang mempunyai rona dan spesifik lokasi, ini kami kira perlu kita ambil suatu kebijakan sesuai dengan masing-masing kariban lokal yang ada di masing-masing WPP. Ini harapannya kita akhirnya diharapkan mendapatkan suatu peningkatan kapasitas melayan, pelaku usaha, dan stakeholder. Ini harus perlu kita perhatikan, dan apa-apa yang menjadi tuntutan keinginan bisa kita wujudkan. Kemudian pemenuhan pasar lokal, pemenuhan pasar ekspor, jadi harapannya kita bisa mendukung sarana-prasarana, terutama dari Dijen BPS. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, ini juga perlu kita lakukan pengendalian, pengawasan dari Dijen BSDKP, kemudian pemanfaatan sumber daya ikan yang berperhatikan ekosistem dan ruangan yang ada, jadi perlu penentuan zona konservasi dan tata ruang yang tertib, sehingga harapannya dari Dijen BRL bisa mengambil suatu kebijakan, terutama di dalam hal zonasi. Kemudian yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya ikan, tidak meluang di daya ikan, ini juga dari Dijen BPS perlu dukungan, untuk kegiatan restocking sumber daya ikan, dan terutama untuk support untuk papanan buridaya, ini kami kira juga perlu bahan baku dari Dijen BSDKP tangkap, harapannya untuk bisa menghasilkan raw material, khususnya untuk kebutuhan papanan ikan yang diperlukan untuk Dijen perikanan buridaya. Lanjut, kemudian... Mohon maaf Pak, Pak Yuliyadi, Pak Yuliyadi ada waktu 5 menit lagi ya Pak untuk penyampaian materinya. Baik Bu, iya Bu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Kemudian pengembangan sistem informasi perikanan untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis eviden, jadi kami kira dari kegiatan Dijen perikanan tangkap untuk melayan praoperasi, kemudian pelaksanaan operasi, dan pasca operasi ini kita penuhi sarana-prasarana, termasuk IT-nya Bapak-Ibu ya, ini kami kira harus kita selaraskan dengan kebutuhan yang diperlukan untuk melayan, termasuk pelaku usaha. Lanjut, kemudian terkait dengan contoh pelaksanaan ediden, best policy di Dijen BSDKP, ini kami kira dalam bahwa pengelolaan WPPNRI, ini harus berbasis pada sumber daya ikan yang ada, lingkungan dan kariban lokal yang ada, kemudian penerimaan negara bukan pajak, ini juga harapannya kita harus bisa meningkat terus Bapak-Ibu, terutama dengan kebijakan Pak Menteri Kelautan dan Gerikanan yang baru, ini PNBP ini harus meningkat secara signifikan, jadi ini menjadi PR kita bersama dan perlu kebijakan yang cepat dan strategis. Lanjut, terkait dengan contoh pelaksanaan ediden berikutnya, menyangkut pengembangan kampung nelayan, ini kami kira juga nelayan-nelayan yang lingkungannya masih kumuh, rumah-rumah yang masih kurang memadai, ini kita harus berbaiki. Kemudian yang keempat, menyangkut pengembangan pelabuhan perikanan, ini juga pelabuhan-pelabuhan perikanan yang kesannya corok, tidak menarik, ini juga kita perbaiki Bapak-Ibu, sehingga memenuhi persyaratan baik untuk kebutuhan domestik, maupun kebutuhan pasar internasional. Kemudian yang kelima, menyangkut pengawakan kapal. Lanjut, juga ini perlu kita persiapkan bawah kapal yang memadai dan bersertifikat, sehingga memenuhi kebutuhan dan persyaratan baik untuk ABK dalam negeri maupun luar negeri, serta ini juga kita lengkapi dengan sarana, pasaran yang memadai termasuk asuransinya Bapak-Ibu ya. Jadi kami kira yang terakhir menyangkut masalah epilog, ini kami kira juga perlu kita perhatikan dari apa-apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden, terutama di dalam hal bagaimana di dalam memenit masalah perairan laut kita ini, dan bisa mendatangkan penerimaan negara termasuk kesejahteraan nelayan, pelaku usaha terpenuhi, dan harapannya kita bisa menjamin terhadap sistemibilitas sumber daya ikan yang kita memiliki. Jadi kami kira itu Bapak-Ibu yang dapat kami sampaikan, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Panitia. Ya, terima kasih Pak Yuliadi atas materinya. Data-datanya lengkap sekali ya, apa namanya, dari untuk perikanan tangkap, perikanan darat, data-data kapalnya sangat lengkap sekali. Sumber daya perikanan Indonesia ini memang sangat besar sekali, baik perikanan laut maupun perikanan darat, dan data yang diperlukan untuk perancangan kebijakan itu perlu berkualitas baik, sistem monitoring dan evaluasi juga harus benar, dan juga proses pengumpulan bukti-bukti yang transparan perlu adanya untuk perancangan kebijakan. Untuk peserta, untuk saat ini bisa menyampaikan pertanyaan atau tanggapan dengan fitur Q&A, jadi bisa diketik di bagian fitur Q&A yang ada di Zoom peserta semuanya. Sekarang, kalau begitu materi berikutnya adalah mengenai peran research dalam mewujudkan sustainable ocean economy yang akan disampaikan oleh Ibu Stephanie Juwana untuk waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Stephanie. Baik, terima kasih. Selamat pagi menuju siang kepada Bapak dan Ibu Narasumber maupun peserta. Jadi saya diminta untuk berbicara topiknya mengenai research dan development, dan saya kerucutkan menjadi sebuah presentasi yang berjudul, saya buka dulu file-nya. Baik, judul presentasi saya adalah peran research dalam mewujudkan sustainable ocean economy. Ini apakah screen sharing-nya sudah berjalan? Dapat terlihat? Sudah. Baik, terima kasih. Mengapa kita berbicara mengenai sustainable ocean economy? Mungkin kita dapat mulai dengan pembicaraan seberapa besar sebenarnya aset ekonomi laut yang ada. Untuk aset ekonomi laut dunia, jika dikelola secara berkelanjutan, menurut WWF itu dapat mencapai 24 triliun USD. Dan untuk Indonesia sendiri, itu diperkirakan oleh LIPI di tahun 2019 mencapai 1.772 triliun rupiah. Dan Dewan Kelautan Indonesia di 2013 itu memberikan estimasi yang lebih besar, yaitu nilainya 2.400 triliun rupiah. Dan untuk aset ekonomi laut dunia sendiri, ini jauh lebih besar daripada world's largest sovereign wealth funds. Dari Norway, dari Saudi Arabia, maupun dari Abu Dhabi dan China. Jadi memang sebegitu besarnya aset ekonomi kelautan, namun kuncinya harus dikelola secara berkelanjutan. Agar nilai yang dapat dimanfaatkan, dapat didapatkan secara optimal. Dan selanjutnya, mengapa sustainable ocean economy, mengapa ini menjadi pendekatan atau arah kebijakan yang sangat penting, khususnya untuk Indonesia. Yang pertama adalah pendekatan yang ekstraktif, yang hanya memprioritaskan ekonomi, kemudian mengabaikan aspek lingkungan maupun sosial, sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan konstitusi negara Indonesia. Karena akan bertentangan dengan asal 33, ayat 3 maupun 4 Undang-Undang Dasar 1945. Dan sustainable ocean economy sendiri ini, sebenarnya ini adalah pendekatan yang sudah sesuai dengan beberapa legislasi yang ada di Indonesia. Contohnya yang pertama adalah konstitusi, kemudian dari RPJMN, RPJP, dan kebijakan kelautan Indonesia yang tertuang di Peraturan Presiden No. 16-2017. Kita lihat bahwa sudah ada penekanan terhadap perlindungan lingkungan hidup maupun memastikan keberlanjutan dari sumber daya kelautan. Dan yang ketiga adalah, kita tahu bahwa Indonesia ini sangat bergantung pada laut, untuk ekonomi nasional, pembangunan ekonomi nasional, untuk ketahanan pangan, untuk penyerapan tenaga kerja, untuk kesejahteraan masyarakatnya, maupun untuk environmental resilience, atau ketahanan lingkungan hidup. Dan selanjutnya adalah, mengapa sustainable ocean economy itu semakin penting untuk dibahas saat ini? Karena kehidupan, kesejahteraan dari masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada laut, maupun nelayan-nelayan kecil, itu sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah yang konkret untuk dapat membangun kembali produktivitas laut secara berkelanjutan agar dapat mendorong kesejahteraan masyarakat yang sangat bergantung pada laut tersebut. Dan yang selanjutnya adalah, Indonesia harus mewujudkan sustainable ocean economy karena Indonesia memiliki komitmen secara global. Presiden Joko Widodo merupakan salah satu anggota dari high level panel for sustainable ocean economy. Dan sebenarnya, seperti apa konsep sustainable ocean economy ini? Kita lihat bahwa sustainable ocean economy itu berusaha untuk menyeimbangkan tiga unsur atau tiga langkah, yaitu to protect effectively, to produce sustainably, dan juga to prosper equitably. Dan jika ketiga unsur ini dapat dilaksanakan secara seimbang, secara sinergis, hasilnya adalah triple wins. Itu untuk people, untuk manusia, untuk nature, untuk lingkungan hidup, maupun untuk ekonomi. Dan kita lihat perbandingan benefit dan cost untuk mewujudkan sustainable ocean economy. Salah satu contohnya adalah aksi untuk konservasi mangrove diestimasi bahwa costnya, yang itu hanya perbandingannya satu, itu dapat menghasilkan benefit yang tiga kali lipat. Jadi perbandingan cost banding benefitnya adalah satu banding tiga. Dan untuk mewujudkan ini semua, research dan development ini memegang peran yang sangat penting, khususnya dalam decision making, pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan oleh pemerintah, maupun pengelolaan laut atau ocean management. Dan peran research dan development sendiri, itu sudah dikuatkan dan diakui di beberapa instrumen, maupun dokumen dan inisiatif atau gerakan internasional. Yang pertama adalah di dokumen FAO Court of Conduct for Responsible Fisheries. Ini di paragraf 745. Diatur bahwa Court of Conduct ini mendorong adanya riset, kegiatan penelitian melalui data gathering, melalui analisis, itu yang mempertimbangkan semua aspek secara bersamaan, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, maupun aspek lingkungan hidup, yang disatukan menjadi sebuah penelitian komprehensif, yang akan dijadikan dasar untuk pengelolaan perikanan. Dan di paragraf 12.1, juga diatur bahwa negara ini perlu memastikan adanya kapabilitas, adanya fasilitas yang diberikan untuk penelitian-penelitian yang dapat menunjang pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Kemudian contoh dari inisiatif atau gerakan internasional lainnya, yang menitikberatkan pentingnya penelitian atau research dan development, yaitu United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development. Jadi pada 5 Desember 2017 lalu, United Nations menetapkan Decade of Ocean Science for Sustainable Development. Jadi dari tahun 2021 sampai 2030. Jadi tujuannya adalah untuk mendorong Ocean Science agar dapat menunjang pewujudan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan secara global. Dan sebenarnya research atau penelitian yang seperti apa yang perlu diprioritaskan agar sustainable ocean economy ini dapat diwujudkan di Indonesia, setidaknya itu ada tiga yang perlu diprioritaskan, yang pertama adalah penelitian untuk mengetahui kondisi kesehatan laut, yang kedua penelitian untuk mengetahui potensi atau nilai aset laut, dan yang ketiga adalah penelitian untuk mengetahui tingkat keadilan dalam pemanfaatan laut dan juga perlindungan HAM. Saya akan coba jabarkan satu persatu untuk menggambarkan mengapa ketiga unsur ini merupakan hal-hal yang perlu diprioritaskan. Yang pertama adalah penelitian untuk mengetahui potensi atau nilai aset laut, mengapa sangat penting? Karena sustainable ocean economy atau pembangunan di bidang kelautan dan perikanan itu tidak akan dapat kita lakukan secara optimal jika kita tidak benar-benar mengetahui berapa potensi yang dapat kita manfaatkan. Contohnya kalau di perikanan sudah ada assessment yang sangat komprehensif yang dilakukan oleh Komnas Kajiskan, kemudian ditetapkan oleh Kementerian Pakatan dan Perikanan, yaitu mengenai potensi sumber daya ikan di Indonesia, dan kita tahu bahwa potensi di Indonesia ini cukup besar, yang terakhir ditetapkan dengan peraturan menteri itu sebesar 12,54 juta ton per tahunnya. Dan saya ingin memberikan contoh lainnya, mengapa sangat penting untuk menilai perkiraan aset ekonomi laut, itu contohnya di mangrove. Mangrove ini Indonesia dibandingkan dengan negara lain, tentunya memiliki luas mangrove yang sangat besar. Dan jika kita hitung secara kasar saja, berapa nilai ekonomi yang kita dapatkan dari kemampuan karbon storage yang dimiliki oleh mangrove. Jadi mangrove Indonesia ini dapat menyimpan 3,14 miliar ton karbon. Dan jika dilakukan kalkulasi kasar saja, kita kalikan dengan rata-rata harga karbon dunia, yaitu 15 USD per metric ton, akan menghasilkan 47 miliar 100 juta USD. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah sebenarnya Indonesia sudah melakukan langkah-langkah konkret yang mengarah ke perlindungan mangrove agar nilai aset ekonomi ini dapat benar-benar dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan ekonomi nasional. Dan contoh lainnya adalah di bidang pelayaran, kita ketahui bersama bahwa laut Indonesia ini merupakan salah satu laut yang sangat sibuk pelayarannya, jadi ada alur pelayaran yang sangat sibuk. Untuk datanya kita lihat bahwa di Alki 1, 5.000 sampai 90.000 kapal, itu transit per tahunnya, di Alki 2 ada 10.000 kapal, dan di Alki 3A itu kurang lebih ada 5.000 kapal. Dan di Selat Melaka sendiri, ada 200 kapal melintasi setiap harinya, dan 15,2 persen kapal minyak dunia itu melintas di Selat Melaka. Dan kemudian, mengapa penelitian seperti ini penting, mengumpulkan data-data seperti ini, karena ini dapat menjadi dasar atau rekomendasi untuk pemerintah menentukan apa saja langkah-langkah yang perlu diprioritaskan, kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan nilai-nilai ekonomi yang ada. Contohnya adalah di pelayaran yang sebenarnya potensinya itu sangat besar, namun kontribusi nyatanya yang sudah kita dapatkan itu masih belum cukup signifikan. Kemudian, bidang yang kedua adalah penelitian untuk mengetahui kondisi kesehatan laut. Jika kita berbicara mengenai kesehatan laut, kita dapat mengacu ke Ocean Health Index. Untuk Indonesia sendiri di tahun 2019, kita ada di peringkat ke 137 dari 221 negara. Dan skornya sendiri itu 65 dari 100. Dan skor 65 tersebut itu berada di bawah rata-rata dunia. Rata-rata dunia adalah 71. Dan kita juga dapat melihat kesehatan laut ini dinilai dari beberapa komoditas atau beberapa aset-aset kelautan yang penting, yaitu contohnya salah satunya adalah terumbu karang. Di tahun 2017, penelitian terumbu karang menunjukkan bahwa 36,18 persen terumbu karang di Indonesia itu pada kondisi yang buruk dan yang baik itu 22,96 persen dan yang sangat baik itu hanya 6,56 persen. Kemudian, bidang penelitian yang ketiga adalah untuk mengetahui tingkat keadilan dalam pemanfaatan laut dan perlindungan HAM. Mengapa ini sangat penting? Karena sustainable ocean economy tidak dapat diwujudkan secara optimal jika masih banyak orang, masih banyak masyarakat yang hidup di tingkat kemiskinan maupun jika adanya ketidakadilan yang sistemik. Ini adalah beberapa contoh indikasi adanya ketidakadilan dalam pendistribusian pemanfaatan laut. Laut Arafura yang berada di bawah pulau Papua itu sangat kaya akan sumber daya ikan namun kita lihat di Papua 26,64 persen warganya masih hidup di tingkat kemiskinan dan di Papua Barat ada 21,37 persen dari warganya. Dan contoh lainnya adalah di Maluku Maluku ini sering disebut-sebut sebagai lumbung ikan nasional namun 17,44 persen dari warga Maluku itu masih dalam kategori penduduk miskin. Dan contoh lainnya di NTT Nusa Tenggara Timur ini adalah tempat yang memiliki beberapa destinasi wisata bahari yang favorit namun 20,90 persen warganya masih masuk ke dalam kategori penduduk miskin. Contoh lainnya adalah isu yang sering kita dengar yaitu pelanggaran HAM terhadap anak buah kapal warga negara Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing. Dengan penelitian penelitian dari aspek sosial maupun penelitian dari aspek institusional kita dapat lihat bahwa apa sebenarnya root causesnya apa sebenarnya yang menyebabkan pelanggaran HAM terhadap anak buah kapal WNI ini. Mungkin dari segi institusional kita jadi mengetahui salah satu triggernya adalah adanya overlapping kewenangan namun tidak sinergis kerja dari satu kementerian atau lembaga dengan yang lainnya yang kemudian akan mempersulit upaya pengawasan maupun perlindungan ABK tersebut dan tidak ada data yang jelas berapa sebenarnya jumlah ABK Indonesia yang ditempatkan di kapal ikan asing. Dan hal-hal tersebut akhirnya membuat ABK-ABK Indonesia menjadi rentan untuk menjadi korban kerja paksa atau forced labor maupun human trafficking atau perdagangan orang. Dan apa sebenarnya implikasinya jika kebijakan perikanan di Indonesia itu tidak didasarkan pada penelitian yang pertama adalah kesehatan laut dan keberlanjutan sumber dayanya akan terancam dan yang kedua adalah pemanfaatan aset ekonomi laut tidak akan optimal. Contohnya ada beberapa data-data tadi jika kita tidak benar-benar menghitung seberapa sebenarnya aset ekonomi yang dapat kita miliki dari jasa-jasa pelayaran kita tidak dapat tentunya kita tidak dapat mengembangkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan nilai ekonomi tersebut. Dan yang ketiga adalah dapat terjadi ketidakadilan dalam pemanfaatan laut maupun terjadinya pelanggaran HAM. Jika berbicara mengenai ketidakadilan sebenarnya ketidakadilan seperti apa yang dapat terjadi di sektor kelautan menteri kanan ini ada 10 injustices in blue growth salah satu contohnya adalah ini pendistribusian manfaat yang tidak merata kemudian adanya diskriminasi terhadap perempuan jadi akses kesempatan untuk perempuan ataupun insentif antara perempuan dengan laki-laki di bidang kelautan dan perikanan itu berbeda kemudian adanya pelanggaran HAM dan contoh yang terakhir adalah inclusion from governance jadi masyarakat tidak benar-benar dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan maupun perumusan kebijakan dan partisipasi atau inklusifitas ini merupakan unsur yang mutlak unsur yang sangat penting di United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development pun juga menekankan bahwa ocean science yang perlu didorong ini harus bersifat inklusif bersifat partisipatif maupun interdisiplinary dan partisipasi apa sebenarnya yang perlu didorong partisipasinya itu harus merupakan partisipasi yang hakiki dan ini ada tangga partisipasi berdasarkan teori dari Sherry Ernstine yang ideal adalah yang paling atas yaitu yang citizen control atau citizen power dan yang paling rendah adalah yang paling bawah ini manipulation jadi partisipasi ini dilakukan hanya sekedar formalitas penyampaian pendapat ini tidak benar-benar dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan yang seharusnya secara ideal itu penyampaian pendapat rekomendasi itu dijadikan sebagai pertimbangan yang sangat kuat sehingga masyarakat memang memiliki power atau kontrol untuk merumuskan kebijakan bersama pemerintah dan sebelum saya akhiri presentasi saya saya akan bacakan dulu beberapa kesimpulannya yang pertama adalah bahwa negara Indonesia maupun masyarakat Indonesia tentunya sangat bergantung pada laut dan laut Indonesia mengandung aset ekonomi yang nilainya sangat besar kuncinya jika dikelola secara berkelanjutan namun di saat bersamaan kesehatan laut ini menjadi kunci dan ada beberapa data-data yang memperlihatkan bahwa status kesehatan laut di Indonesia itu cukup alarming oleh karena itu sustainable ocean economy merupakan arah kebijakan yang tepat dan yang kedua adalah research and development ini memegang peran yang sangat penting dalam decision making maupun ocean management untuk mewujudkan sustainable ocean economy dan yang ketiga peran penting research and development ini dalam pengelolaan perikanan itu sudah dikuatkan sudah diakui oleh berbagai instrumen atau dokumen dan gerakan atau inisiatif internasional dan yang keempat research itu perlu diprioritaskan untuk pertama mengetahui status kesehatan laut yang kedua untuk mengetahui seberapa sesungguhnya besar potensi atau nilai aset laut dan yang ketiga adalah untuk mengetahui tingkat keadilan dalam pemanfaatan laut dan juga perlindungan ham jika tidak implikasinya pengelolaan perikanan yang tidak sesuai ini dapat menimbulkan terancamnya kesehatan dan juga keberanjutan sumber daya laut pemanfaatan ekonomi kelautan yang tidak optimal serta ketidakadilan dalam pendistribusian manfaat laut dan adanya pelanggaran ham dan yang terakhir adalah yang ingin saya tekankan bahwa partisipasi dan inklusivitas merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan baik sekian presentasi dari saya semoga dapat bermanfaat terima kasih terima kasih ibu Stasi atas pemaparannya sangat bermanfaat sekali ya memang research itu memegang peran penting sekali dalam pengambilan keputusan dan untuk perancangan kebijakan selanjutnya yang terakhir yaitu penyampaian materi mengenai sistem informasi perikanan dan bagaimana seharusnya yang terakhir yaitu penyampaian materi mengenai sistem informasi perikanan dan bagaimana seharusnya mendorong kemanfaatan sistem tersebut bagi nelayan kecil oleh Profesor Dr. Insinyur Haji Ari Purbayanto MSC waktu dan tempat tempat dipersilahkan silahkan Profesor Ari terima kasih Mbak Marina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua sebelumnya saya ingin menyapa Ibu Gita Putri Damayana mungkin pertemuan perdana kita melalui online terima kasih Ibu undangannya saya bisa join di forum ini dan berbagi informasi Bapak Jan Ramos yang juga hadir di sini Chief Operating Officer Hukum Online tadi juga Pak Yunus Pak Yunus Husein telah menyampaikan keynote speech-nya dan tentunya Mas Fais Aziz saya bertemu beliau saat di Malaysia saya sempat 5 tahun di KBRI Kuala Lumpur Malaysia dan tentunya Pak Yuliadi yang sudah menyampaikan bahan dan pembicara lainnya saya ingin berbagi informasi tentunya selama lebih dari 30 tahun berkarya di bidang perikanan laut tahun 89 saya sudah lulus dan menjadi dosen tentu sudah lebih 30 tahun melanglang buana di bidang perikanan dan kelautan bahkan sempat menjadi melaksanakan misi diplomatik di Malaysia saya mohon izin share dari slide saya mudah-mudahan bisa dilihat sudah tampil judul yang diberikan sistem informasi perikanan dan bagaimana seharusnya mendorong pemanfaatan sistem tersebut bagi nelayan kecil jadi kita lebih penekanan kepada nelayan kecil kita lanjutkan bapak dan ibu kita paham semua bahwa sains menjadi dasar pengembangan teknologi dan begitu pula saat ini kita berbicara tentang teknologi informasi bagian dari sains dan teknologi dan kita pahami kemajuan sains dan teknologi itulah yang membuat perikanan berkembang maju kenapa Eropa lebih duluan maju Amerika kemudian Jepang dan Korea karena mereka kuat di sains dan teknologi tidak salah makanya tadi dikatakan evident base dan juga scientific base itu yang lemah mungkin di kita dan kita melihat bahwa kemajuan suatu bangsa di bidang kelautan dan perikanan salah satu pengukurnya adalah produktivitas Pak Menteri selalu menyatakan NPN nilai tukar nelayan NTN kita selalu menghitung produktivitas dan ternyata rata-rata produktivitas nelayan kita per tahun per orang itu rendah sekali dulu di Amerika ini tahun 2010 saja di Eropa 24 ton per tahun per nelayan per orang di Amerika utara 18 ton dan Asia kita itu 2,4 ton dan kalau rata-ratanya di Indonesia tergolong rendah dibanding Malaysia sekalipun dan tertinggi itu adalah di Asia itu Jepang dan Korea mungkin Cina juga rata-ratanya di atas kita dan kita menyadari bahwa pembicaraan sebelumnya pembangunan perikanan kita harus sustain jadi sustainable fishery sustainable fishery itu memperhatikan ekological sustainability socio-economic sustainability community sustainability dan institutional sustainability ini adalah konsep yang jelas secara benerang diuraikan oleh Charles 2001 dan kita selalu sampai saat ini masih klaim saja klaim potensi melimpah laut yang luas perairan daratan potensi budidaya besar konflik antar nelayan namun ternyata produktivitasnya rendah jadi buat apa kita klaim-klaim potensi angka-angka komnas kajiskan pun dituntut saya masuk di bagian situ tetapi ternyata produktivitas nelayan kita rendah nelayannya belum sejahtera pengolah ikannya juga pembudidaya jadi kita selalu ilusi klaim negara kita kaya raya tapi kaya raya tapi kita tidak menunjukkan produktivitas yang tinggi dan nelayannya juga tidak sejahtera apalagi nelayan kecil jadi nelayan kecil ini lebih kasihan lagi mereka adalah masyarakat marginal kalau saya sebut kenapa mereka low skill low education pendidikannya mungkin gak lulus SD SMP low investment with small boat and traditional fishing method dia juga kapalnya kecil alatnya juga tradisional low information access dia tidak bisa mengakses informasi yang seperti nelayan-nelayan industri yang lebih maju dari mereka ini adalah kendala yang harus kita pahami mereka dalam kondisi marginal makanya bisakah mereka nanti mengakses portal ini yaitu portal Lexi Khan ini dan ini yang harus kita tentu pahami nelayan kecil sendiri di undang-undang nomor 7 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan disebutkan disitu mereka menangkap ikan untuk memenuhi kehidupan hidup kebutuhan hidup hari-hari mereka walaupun dijual secara komersial mungkin tidak banyak dan kapalnya pun kecil disebut kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkapan ikan ada yang tidak menggunakan kapal berukuran paling besar 10 gros ton ini undang-undang kita menyebut demikian jadi mereka ini memang kelompok masyarakat marginal sementara kita dituntut era saat ini adalah era cyber era industri 4.0 kita didorong memanfaatkan teknologi digital yang kita sebut cyber physical system melalui pengembangan industri perikanan yang efektif dan efisien kita lihat ini ada diagram dia sudah menggunakan satelit satelit dipancarkan di sini dan dipancarkan juga mungkin di portal-portal online masyarakat harus bisa memahami siap tahan layan kecil ini memanfaatkan cyber physical system tadi ini menjadi permasalahan kita bersama kalau kita lihat sistem bisnis perikanan tangkap perikanan tangkap adalah aktivitas dia menangkap ikan di perairan umum di perairan yang tidak dibudidayakan sebenarnya mereka bergerak dari pelabuhan perikanan di sini dia punya fishing basenya di sini kemudian dia menggerakkan unit penangkapan ikan ada kapal alat tangkap dan nelayanya mereka menuju fishing ground yang dijelaskan Pak Yuliadi ada 11 WPP NRI ada fishing ground alami buatan kalau kita belum banyak belum ada yang buatan tetapi alami semua kemudian mereka kembali lagi ada kapal pengangkut juga interaksi kapal pengangkut kembali lagi ke pelabuhan dalam proses ini mereka menghadapi banyak masalah masalah legalitas izin apalagi nelayan kecil bahkan mereka tidak tahu izin masalah dia sampai ke fishing ground kadang-kadang mereka sudah menyebrang batas laut negara tetangga nelayan kecil kita di NTT yang ditangkap oleh apa coastal guard coastal guard dari Australia karena tidak pakai GPS jadi mereka menghadapi permasalahan legalitas permasalahan menyebrang garis teritori karena memang dia mengandalkan kebiasaan mengandalkan alam dan ini adalah sebuah bisnis bisnis perikanan jadi kegiatan menangkap ikan yang harusnya dilakukan secara terpadu industri dengan industri pengolahan ikan jadi ini tadi ada pesan mesej bahwa sustainable fisheries development tentu harus mencakup aspek biologi tekniko sosioekonomi dan tambah lagi legal aspek Esteven tahun 1974 sudah menyampaikan itu meskipun legal aspeknya belum waktu itu dan ini adalah sistem perikanan tangkap yang harus dipahami penuh ketidakpastian pada saat dia tidak menerapkan teknologi sain dan teknologi siapa itu nelayan kecil karena dia belum menerapkan sain dan teknologi karena kapasitasnya yang terbatas jadi dia marginal kita lihat harapan kedepan adalah industri perikanan tangkap kenapa industri walaupun dia industri kecil itu industri juga tetapi dimanage secara profesional legalitas aspeknya jelas bukan dimanage seperti angkot karena kita memanage nelayan kecil seperti angkot pada saat ditanya itu nelayan itu mana apa namanya induk semangnya mana oh gak ada pada saat anak kita hilang di angkot susah sekali mencari itu kooperasi mana gak ada dalam kooperasi kita masih tradisional sekali harusnya dia berubah menjadi industri meskipun dia small small size apa fishing gear land fishing vessel dia bisa dihimpun dalam sebuah industri yang berkolaborasi dengan industri besar inilah salah satunya dengan industri tadi ada lingkungan sosial ekonomi disini ada nelayan karena dia hidup dia menghidupi keluarganya rumah tangganya tentu kita harus memperhatikan dinamika tenaga kerja kita ada yang skillnya bagus nelayan industri tapi kita 90% adalah armada 30 grosstone kebawah dari itu mungkin sekitar setengahnya atau lebih dari 60% adalah apa nelayan artisanal nelayan skala kecil yang mungkin 10 grosstone kebawah dan disini ada dinamika modal juga nelayan kecil menghadapi permodalan susah bagaimana dia bisa mengakses modal kalau informasinya tidak jelas karena itu leksikan harusnya juga memberikan informasi akses permodalan karena mereka terkait dengan rentenir karena tidak tahu akses kemudian ada armada penangkapan mereka melakukan operasi terkadang mereka melakukan illegal fishing juga karena illegal alat tangkapnya dirubah tidak sesuai dengan standar dan lain-lain kemudian ada dinamika populasi ikan juga dia tidak paham menangkap ikan dimana sesuai dengan kemauan hati dan insting bukan berdasarkan teknologi dia pakai eco sounder dia pakai satelit oh disana pergerakan ikan menentu kalau ini nelayan kecil tidak menentu dia uncertainty dengan ketidakpastian yang luar biasa makanya perlu kita kembangkan dalam konsep industri perikanan tangkap terpadu untuk meningkatkan hasil tangkapan secara berkelanjutan produktivitinya meningkat ke depan harusnya demikian the future capture fisheries industry 4.0 alat tangkap itu nanti sudah dilengkapi semua ada sensor ada net sensor net sensor ikan-ikan yang kecil diusir ini ada ada frightening light atau mungkin sound yang yang bikin frightening ikan-ikan kecil lari kemudian ada net sensor semuanya semuanya di sensor mungkin juga manusianya tidak banyak tetapi skill walkers ini ke depan kita harus ke arah ini jadi ini adalah troll net equipped with various control sensor kemudian di Jepang kita lihat mereka mengembangkan high tech set net fishery kita lihat high tech set net fishery orangnya hanya di rumah saja nelayan hanya jaga di stasiun dia kapan ikan masuk ikannya masuk sendiri karena dia mempelajari ruaya ikan setelah ikannya masuk ikan-ikan yang kecil masuk di cage disini ada witch keeping cage ikan-ikan kecil witch keeping cage dibudidayakan dibesarkan inilah yang disebut sinergi penangkapan dan marikultur dimana nelayannya lebih banyak bercengkrama dengan keluarga dan di rumah melakukan aktivitas lain dan dia bisa mengontrol ikan apa saja yang masuk disini berapa ukurannya dia tinggal telepon pasar saya panen dalam kondisi hidup ini yang dikembangkan di Jepang harusnya kita demikian tidak mengejar lagi ikan inilah dengan industri 4.0 kita tetap mempertahankan perikanan berkelanjutan yaitu secara ekologi sosioekonomi komuniti institusional harus berlanjut dan bisnis perikanan tangkap didorong untuk memanfaatkan teknologi digital cyber physical system yaitu pengembangan industri perikanan yang efektif dan efisien jadi tidak wasting time kita semua wasting time karena semua tertumpuk di perairan 12 mil ke bawah padat sekali harusnya dibagi perairan perairan di jalur satu itu harusnya hanya nelayan tradisional nelayan kecil dan tidak boleh nelayan dengan teknologi tinggi dia harus lari keluar kita justru memenuhi kepadatan di perairan pantai akhirnya ekosistemnya rusak mungkin terumbu karangnya terganggu indikator tadi kesehatannya itu kesehatan di perairan pantai dari Mbak Stephanie bukan di perairan lepas pantai karena kita tidak bermain di sana sedikit sekali strategi pengembangan kita di era perikanan 4.0 harusnya ini mendorong pemerintah perusahaan dan pelaku utama perikanan dan kelautan untuk meningkatkan kemampuannya memanfaatkan teknologi digital apalagi nelayan skala kecil banyak juga di antara kita yang masih belum familiar dengan teknologi digital sehingga masih tergagap-gagap kemudian mampu menggunakan teknologi digital seperti big data autonomous robotic cyber security clouds augmented reality sekarang jam tangan kita sudah bisa mengetahui posisi kita di mana kita bisa berkomunikasi tetapi banyak yang menggunakan teknologi maju tapi dia belum mengoptimalkan apa fungsi yang teknologi tersebut pelaku masyarakat perikanan mampu melakukan inovasi teknologi dengan kolaborasi bersama sektor lainnya pemerintah harus menjadi wahana yang efektif dalam upaya memberdayakan masyarakat pesisir masyarakat nelayan kecil tadi mereka harus diedukasi ditingkatkan skillnya dilatih sehingga mereka menjadi manusia modern tapi tetap mereka memiliki azaz gotong royong kekeluargaan pemerintah harus memiliki kebijakan dan roadmap yang tepat dan terintegrasi dalam pengelolaan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara nasional ini adalah contoh dari diagram alir dari sistem informasi manajemen perikanan tangkap sistem informasi sudah banyak tapi lebih banyak ke arah teknikal ke arah manajemen kita lihat di sini apa yang dihasilkan dari sistem ini adalah informasi tentang analisis citra satelit informasi tentang hasil tangkapan peta digital daerah penangkapan dan lain-lain dengan memanfaatkan data ini ini adalah konsep dari sistem informasi sumber daya perikanan lebih kepada aspek pengelolaannya karena itu saya melihat beberapa e-viseries information system yang sudah ada yaitu yang dikembangkan oleh masyarakat oleh NGO juga ada aplikasi nelayan bintar nelpin navigasi nelayan marlin lebih kepada teknikal semua kemudian harga ikan perkiraan BBM lokasi TPI ini sudah banyak tetapi tidak terintegrasi ini sendiri-sendiri harusnya memang kalau bisa dalam satu rumah besar terintegrasi terupdate bagus ada e-viseries dan jala yang mendukung usaha perikanan budidaya Minapoli Minapoli Visby Invis banyak sekali dan berbagai startup e-commerce di bidang perikanan lebih pada fokus pemasaran seperti Aruna itu anak-anak muda tapi itu memang sendiri-sendiri kalau yang diberikan secara umum kepada nelayan harusnya dalam satu integrasi dan kami bersyukur hadir platform baru e-viseries di bidang kebijakan peraturan perundangan dan analisis hukum sehingga harapannya kehadiran portal leksikan sangat penting ini bagi dunia perikanan Indonesia dan mudah-mudahan eksis terus di-update datanya kolaborasi dengan para ilmuwan di kampus sehingga bukan hanya evidence-based tetapi scientific-based updating the data day by day ini yang harapannya ini adalah kami mengapresiasi hadirnya leksikan dan apa yang diperlukan sistem informasi perikanan yang diperlukan nelayan kecil nelayan kecil itu perlu informasi cuaca daerah penangkapan informasi teknis operasional lainnya yang mudah diakses dan dipahami kalau informasinya panjang lebar informasi hukum mereka literasinya literasi membacanya rendah literasi orang yang berpendidikan di Indonesia pun rendah malas baca orang Indonesia karena literasi orang Indonesia dalam membaca 0,01 0,001 hanya satu orang yang membaca tuntas membaca dengan baik dari seribu orang hanya satu orang apalagi nelayan nelayan dia inginnya cuplikan apa sih aturannya tidak boleh pakai ini jadi nanti leksikan harus memunculkan di apa uraian yang panjang ada semacam summary singkat jadi nelayan kecil oh tidak boleh pakai ini dia hanya baca singkat kalau tidak mungkin dia seperti kita kita saja ilmuwan masih banyak yang males baca saya sebagai dosen saya mereview mahasiswa saya aduh males sekali baca karena memang indeks literasi orang Indonesia rendah kalau naik kereta kalau tidak tidur ngobrol seperti orang Jepang kalau mereka tidur tidur tapi buka buku yang lain baca kemudian informasi aturan dan kebijakan penangkapan ini muncul harus jalur penangkapan dimana mereka boleh kesesuaian spesifikasi teknis alat tangkap jangan dirubah-rubah metode operasinya ini perlu informasi akses bantuan subsidi asuransi nelayan permodalan bahkan informasi perizinan penangkapan yang sudah ada di KKP mereka mungkin tidak tahu tapi kalau diinformasikan terkait dengan legal aspek hukum informasi tentang kode tindak perikanan bertanggung jawab ini penting diinformasikan dan informasi tentang larangan penggunaan alat atau alat bantu penangkapan yang merusak destructive fishing method mereka ini melakukan penggunaan potassium cyanida itu nelayan kecil kalau kita lihat di biak numfor di wilayah timur ini mereka pakai bom ikan mereka tidak paham kapalnya pakai kapal juku mereka pakai penyelaman kompresor juga mungkin hal-hal itu yang harus diinformasikan kepada mereka karena ketidaktahuan mereka mereka tidak dalam satu kelompok yang diorganisir mungkin pun kalau kelompok hanya kedok saja KUB kedok tapi ternyata itu yang menjadi ketua KUB juga dia berfungsi bertindak seperti lintah darat juga kasihan mereka diperas terakhir tantangan SDM perikanan kita ini menjadi tantangan kita kita mengedukasi leksikan mengedukasi juga armada penangkapan perikanan tangkap kita 90% adalah perikanan artisanal atau komersial skala kecil dengan kapal lebih kecil dari 30 gros ton mungkin hanya kurang dari 10 10 gros ton yang diatas 30 gros ton yang ratusan gros ton itu sedikit sekali bahkan di masa Ibu Susi pada lari ke Malaysia banyak yang eksodus ke Malaysia karena saya dipanggil atas perhubungan bantu hari itu kapal-kapal nelayan kita lari ke Malaysia karena tidak tidak nyaman di Indonesia mungkin jadi kapal-kapal yang high sea ongoing high sea offshore itu pada lari semua dan nelayan kita tinggal nelayan yang kecil nelayan kecil lulusan SD SMP skill terbatas ini saya lakukan pada saat saya kebayang kemarin saya bertemu mereka mereka haus informasi mereka senang sekali kalau mereka dibina mereka nurut hanya jarang sekali mungkin mereka mendapatkan pembinaan penyuluh juga jarang jadi jadi pengembangan ke depan kita butuh SDM yang memiliki skill jadi SDM minimal SMA atau SMK perikanan akademi politeknik D4 S1 sampai S3 untuk pekerjaan manajerial ini yang dibutuhkan ke depan kalau pun memang skillnya apa pendidikannya terbatas skillnya harus diupgrade tingkatkan diperlukan peningkatan skill SDM perikanan tangkap melalui rekayasa sosial atau social engineering kita harus turun mereka kita bina mereka upgrade dia ajarin dia menggunakan kompas ajarin bagaimana mengakses sumber informasi khususnya leksikan ini harus leksikan harus roadshow ini kalau memang targetnya nelayan kecil dan kebutuhan SDM kita di abad 21 ini adalah SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup kompeten serta cukup kompeten mereka harus SDM cerdas dia kreatif inovatif dan adaptif harusnya kita bisa tingkatkan itu kondisi SDM skala kecil kita sehingga mereka dapat mengakses informasi yang benar bukan hanya mengakses informasi dari medsos yang kebenarannya pun diragukan terima terima kasih dan saya kembalikan ke moderator Mbak Amarina saya tutup wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Prof Ari atas pemaparannya amat sangat komprehensif sekali ya Pak dan memang betul sekali bahwa di saat ini Indonesia itu sudah mulai dengan teknologi yang canggih tapi masih belum bisa mencakup ke berbagai sosial yang lain seperti nelayan karena mereka juga susah untuk mendapatkan informasi terkait hal tersebut terima kasih juga semuanya seluruh narasumber atas pemaparan yang telah diberikan amat sangat bermanfaat sekali dan juga membuka wawasan kita mengenai perikanan di Indonesia ini selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab untuk pertama untuk sesi pertama saya akan berikan kesempatan kepada tiga dari anggota fisheries expert advisory board untuk bertanya atau memberikan tanggapan kepada narasumber silakan bapak atau ibu jika ada pertanyaan saya persilahkan ya baik terima kasih terima kasih terima kasih Mbak Riri sebenarnya saya ini bukan mau bertanya karena perkenalkan saya Taufik kebetulan di dalam leksikan ini sebagai visori advisor untuk website leksikan terima kasih terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya jadi ini bukan pertanyaan tapi hanya tanggapan dan mengingatkan saja bahwa tadi presentasinya sudah sangat komprehensif dan membahas banyak hal tapi saya hanya mengingatkan saja bahwa kita jangan lupa bahwa ketika kita bicara mengenai evidence-based mengenai data kita banyak bertumpu kepada data-data yang sifatnya biologi dan fisikal gitu ya walaupun tadi sudah disebutkan ada beberapa data hal tentang sosial ekonomi nah tapi dalam kenyataannya hal-hal yang bersifat sosial ekonomi ini kurang disentuh ketika bicara soal data sebagai contoh data tentang konflik ya konflik di tingkat akar rumput di tingkat nelayan tadi juga Pak Prof sudah sempat menyinggung sedikit ini ini sangat penting sekali di seluruh Indonesia ini konflik perikanan di akar rumput itu banyak sekali terjadi nah tapi sayangnya mungkin kita kurang memiliki informasi atau data yang akurat tentang konflik tersebut nah akhirnya dampaknya ini terhadap kebijakan yang diambil sebagai contoh di dalam kebijakan misalnya izin alat tangkap atau sejenisnya mungkin secara teknis alat tersebut layak misalnya atau bisa dianggap tidak berdampak lingkungan sehingga diizinkan tetapi ternyata di tingkat apa di tingkat akar rumput sendiri ternyata itu sudah timbul konflik diantara nelayan dengan nelayan atau kelompok nelayan tertentu dengan kelompok nelayan yang lain nah ini bisa saja terjadi demikian juga hal-hal yang menyangkut seperti alat tangkap yang memang ilegal tapi masih ada itu juga menjadi sumber konflik yang yang kadang-kadang kita tidak terlalu tahu di mana lokasi atau titik-titik konflik tersebut nah ini tadi berpengaruh terhadap kebijakan perizinan alat tangkap atau alat tangkap yang dibolehkan atau tidak dibolehkan nah kemudian satu hal lagi ini juga berpengaruh terhadap apa namanya kebijakan pembangunan yang ada di KKP sendiri nah jadi karena konflik tidak ada data yang lengkap sehingga ini tidak menjadi indikator dalam pembangunan kelautan dan perikanan sehingga tidak ada upaya-upaya yang konkret atau belum belum cukup upaya yang konkret untuk mengurangi konflik-konflik yang ada di tingkat melayang sendiri nah itu belum menjadi apa namanya IKU ya atau indikator pencapaian yang harus dicapai oleh Kementerian Kelautan nah ini berpengaruh akhirnya ya tadi kembali lagi kita melihat angka-angka yang besar-besar yang stok ikan meningkat kapal lebih banyak perizinan lebih banyak PNBP lebih banyak tapi di masyarakat sendiri masih banyak gesekan-gesekan nah ini satu hal yang saya hanya sekedar menambahi dari apa yang dipaparkan oleh Bapak-Bapak dan Ibu yang tadi narasumber terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum Ya terima kasih Pak Taufik atas tanggapannya selanjutnya apa ada dari anggota Fisheries Expert Advisory Board yang ingin menyampaikan kembali atau bertanya kepada narasumber tidak ada dari saya oke atau Mas Januar atau Pak Adil jika ingin menyampaikan dikit aja sedikit boleh boleh Pak Yunus silahkan terima kasih kita kan punya undang-undang perikanannya sudah cukup cukup lama ya 2004 kemudian 2009 situasi di lapangan beda dengan undang-undang misalnya undang-undang membolehkan kapal ikan asing tapi sejaman Pususi kan kapal ikan asing dilarang itu jadi di lapangan dilarang sementara undang-undangnya masih hidup dan kami waktu disana mendorong karena undang-undang ini kita anggap sudah tidak sesuai dan juga apa kurang update kita cenderung mendorong diubah undang-undang ini ya berikanan ya tapi pada waktu itu Pususi khawatir terutama ketentuan mengenai penenggelaman kapal takut dipermasalahkan takut hilang jadi sampai dengan beliau selesai pun tidak pernah diajukan RU itu tidak pernah DPR pernah juga badan kalian DPR melakukan semacam survei dia dibantu oleh salah seorang ahli dari UGM tapi tidak selesai juga nah bagaimana pendapat terutama prof ini dari IPB atau yang lain juga boleh apakah bukannya sudah mendesak undang-undang ini untuk diubah apalagi kalau dikatakan presentasi Profesor tadi Profesor Ari sudah demikian maju teknologi dan perkembangan lainnya yang sebagian mungkin belum tercover di dalam undang-undang ini terima kasih Jika ingin menjawab pertanyaan dari Pak Yunus silahkan baik saya ingin sharing saja dengan Pak Yunus memang undang-undang kita sempat direvisi 2009 ya Pak Yunus namun dalam revisi itu memang belum mengakomodasi kepentingan-kepentingan dan kebutuhan pembangunan yang derap perkembangannya cepat sekali sekarang kita sudah dihadapkan di era industri 4.0 dan undang-undang itu menurut saya itu harusnya di adjust kembali karena itu bukan kitab kitab al-kitab al-quran yang tidak boleh dirubah betul itu Pak Yunus saya sependapat tentu usulan untuk melakukan apa namanya peninjuan kembali melakukan revisinya tentu bisa juga dari masyarakat bisa juga dari kita akademisi untuk mengajukan review sehingga nanti akan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan kita yang saat ini memang kebutuhannya sudah mendesak kebutuhannya untuk menindak kapal-kapal pelaku tindak ilegal phishing itu tentu cepat proses hukumnya jadi ingkrahnya kadang lama dan bahkan artinya sudah berlarut itu prosesnya belum selesai dan kita juga terbukti sudah menenggelamkan lebih dari 360 kapal dan saya sampaikan harusnya kita memiliki cara yang lebih elegan lagi kalau menurut saya mendingan dipretelin terus dijual itu barang-barangnya itu jadi uang karena saya menerima tahun 2000 sebelum saya berangkat ke Malaysia 2010-an saya menerima satu hibah kapal pelaku ilegal phishing kami menerima 600 gros ton kapal Cina di Pontianak waktu itu Pak Yunus kami terima saya ajukan ke IPB Pak Rektor tolong kapal yang kita terima untuk kapal latih saja berapa biaya untuk narik dari Pontianak ke sini Pak Ari sekitar 200-300 juta ternyata IPB tidak punya uang dan waktu itu saya usulkan ya sudah kalau begitu kapal tersebut dijual saja ke orang Madura kita scrap kami scrap dapat 600 juta apalagi jadi rusak kalau salah Pak tidak jadi ditarik dengan IPB itu ya tetapi kami jual Pak sudah kami jual kami dapat 600 juta jadi kami dapat 600 juta untuk memperbaiki kapal kita jual itu Pak jadi kita scrap maksud saya kalau kapal-kapal itu langsung di scrap aja dijual itu jadi uang banyak dan uang-uang tersebut kan bisa untuk memberdayakan nelayan permasalahan satu lagi bahwa kita belum tegas mengatur wilayah perlindungan laut karena Pak Yuryadi ada ini klaim-klaim kita wilayah konservasi lebih kepada luasan Pak luasan pokoknya klaim target 10 juta hektare laut kita harus wilayah konservasi tapi masa semua laut di wilayah konservasi padahal yang perlu dilindungi adalah dimana wilayah Terunggu Karang yang menjadi nursery ground menjadi spawning ground itu lokasi itu yang harusnya dipatok gak boleh jadi kalau di Laut Jawa ada berapa spot tempat nursery ground tempat wilayah pemijahan dan tempat-tempat yang memang disitu rawan kerusakan itu dipatok kalaupun ikan keluar dari situ dia menangkap gak apa-apa itu kan masuk di buffer zone gak apa-apa tapi kan kita capur rata saja semua laut dan kita gak bisa mengawasi juga karena lautnya luas dan ini ini juga mungkin undang-undang kita perlu menyesuaikan berpihak kepada nelayan-leayan kecil tadi karena nelayan-leayan kecil ini kelihatan mereka dibiarkan sendiri kemarin kami melakukan bulan November Desember saya satu bulan di Lebak Banten di Bayah saya bercengkrama dengan nelayan-nelayan penangkap benih-benih lobster mereka katakan kami siap budidaya pak tapi kita gak punya modal kita gak pernah dibina atau kita gak punya akses modal gimana mau membudidayakan bahkan mereka katakan kami menjual ke eksportir eksportir pun jual putus padahal di aturannya eksportir harusnya membina ada semacam keterikatan hubungan dengan nelayan ternyata tidak kasian juga akhirnya kan dijual dengan harga yang ditentukan oleh eksportir eksportirnya beli putus udah lepas begitu saja jadi nelayannya kasian kalau eksportir bisa jual 50 ribu per kilo mereka hanya dapat 10 ribu jadi mereka ini walaupun ada KUB ternyata KUB fungsinya masih sama ketua kelompok KUB ada yang modelnya seperti rentenir karena dia kasih modal kasih kapal kasih perbekalan nanti udah produk kamu kami yang jualkan ada ketua KUB yang bagus dia hanya ambil marginnya 1000 ini untuk pembinaan nelayan tapi ada yang KUB yang marginnya dia ambil besar karena dia seperti rentenir juga ini yang saya pikir kita harus banyak memperbanyak penyuluh-penyuluh perikanan Pak turun turun lapangan seperti keberhasilan Bimas kita dulu kan karena banyak penyuluh pertanian kita penyuluh perikanan ini kurang sekali saya pikir itu kami sepakat Pak Yunus kita ajukan bersama saja kalau masyarakat mengajukan kementerian juga berharap ini direvisi tetapi itu kan sudah masuk di dalam Undang-Undang Omnibus Law kalau sudah masuk di Omnibus Law apakah bisa kita merevisi Undang-Undang Perikanan atau Omnibus Lawnya yang kita lengkapi dengan RPP-nya kita belum tahu RPP-nya RPP yang akan disetujui menjadi PP pengelolaan Perikanan yang nanti akan segera disetujui saya pikir itu Mbak Amarina yuk terima kasih Prof Ari Pak Yunus oke terima kasih Prof Ari mungkin dari narasumber lain mungkin Pak Yuliadi atau Bu Stefani atau juga Pak Aziz bisa memberikan tanggapan juga mengenai apa yang sudah disampaikan barusan saya Mbak Marina boleh terima kasih Pak Yuliadi silahkan terima kasih Mbak Marina jadi kami kira terkait yang disampaikan Pak Yunus tadi menyangkut Undang-Undang Nomor 31 2004 dan yang telah direvisi menjadi Undang-Undang 45 tahun 2009 jadi memang betul Pak Yunus sebetulnya di tahun 2020 kemarin sempat dibahas Pak namun demikian di tahun 2020 kemarin belum termasuk dimasukkan dalam termasuk relegnas ya jadi kelihatannya belum masuk program legislasi nasional dan dengan adanya Undang-Undang Tidak Kerja lihatannya ini sudah dirangkum dijadikan satu dalam Undang-Undang Tidak Kerja tersebut Pak sekarang ini dalam tarap penelunan RPP-nya sehingga bisa diakomodir gitu ya ini kami kira dalam proses mudah-mudahan keinginan Pak Yunus tadi bisa terwujud Pak jadi sedang dalam proses berikutnya yang menyangkut yang disampaikan Pak Prof Ari tadi kami kira terkait dengan masalah nelayan kecil ini terus terang memang sementara ini masih banyak permasalahan Pak baik itu menyangkut masalah kemiskinan kemudian dalam penggunaan sistem informasinya dan sebagainya nah ini terus terang kalau meluat apa yang telah disampaikan paparan Pak Ari tadi itu sangat baik sekali Pak kalau bisa terwujud nah ini menjadi PR kita bersama sehingga ke depan ini menjadi apa nelayan yang benar-benar profesional dan terus terang Pak Ari saya terus prihatin dengan adanya para taruna yang telah lulus baik itu menempuh melalui pendidikan di politik maupun yang lain ini kelihatannya sekarang ini para lulusan itu kecenderungannya ingin menjadi pekai negeri sipil gitu Pak sehingga kalau para lulusan yang jumlahnya ribuan tadi bisa apa tekun untuk sebagai nelayan dan dengan dipekali ilmu dan teknologi yang memadai insya Allah ke depan para nelayan kita itu mungkin maju gitu ya nah ini menjadi PR kita bersama bagaimana para lulusan politeknik dan sebagainya itu kalau bisa untuk bekerja sebagai nelayan dan menggunakan teknologi yang tinggi termasuk sekali pengetahuan serta keterampilan usahanya yang sangat memadai termasuk manajerialnya dan sebagainya cukup profesional ini kami kira ke depan semakin bagus tetapi kalau para lulusan tersebut gak bekerja di laut apa apa inginnya bagai negeri sipil dan di sektor lainnya kemungkinan nelayan kita itu juga ke depan juga seperti gitu-gitu terus Pak ini mohon maaf saya sampaikan sehingga ini menjadi PR kita bersama dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan apa ya pimpinan termasuk sosialisasi kepada pihak-pihak terkait bagaimana untuk menisikapi strategi upaya untuk mewujudkan suatu nelayan yang benar-benar profesional ini bisa terwujud jadi kami kira itu Bapak Ibu sebagai tambahan dari saya terima kasih untuk selanjutnya kami kembalikan ke Mbak Marina terima kasih Pak Yuliadi atas apa namanya penjelasannya untuk mungkin Bu Stefani ada yang ingin disampaikan dari hasil apa namanya penjelasan yang sudah diberikan saya rasa tanggapan dari Pak Yunus maupun jawaban dari Prof Ari dan Pak Yuli sudah cukup kompensif Oke terima kasih untuk dari Fisheries Expert Advisory Board kira-kira ada yang ingin menyampaikan sesuatu mungkin kalau boleh sayang Mbak Rili boleh silakan Mas Januar waktu dan tempat dipersilakan terima kasih mungkin ini lebih pertanyaan yang umum untuk para narasumber terutama Prof Ari Pak Yuliadi dan Mbak Stefani leksikan ini kan tadi sebagaimana yang tadi Mas Aziz sudah sampaikan ini platform yang berisi mengenai informasi dan analisis mengenai hukum dan kebijakan terkait perikanan kalau dari pendapatnya bapak-bapak dan ibu-ibu ini apa saja kira-kira yang perlu ada di website leksikan tersebut agar bisa menambah manfaatnya bagi publik misalnya salah satu konten yang berpotensi akan bermanfaat ini menurut saya analisis hukum dan kebijakan menurut Prof Ari Pak Yuliadi dan Mbak Stefani ini analisis hukum yang seperti apa sih yang mungkin dapat disajikan oleh leksikan untuk mendukung tadi yang kita bilang berkali-kali evidence-based policy making process mungkin itu saja terima kasih ya terima kasih Mas Januar atas pertanyaannya mungkin dari Prof Ari ya ingin ingin menjawab baik baik terima kasih Mbak Amira Mas Januar betul sekali karena kalau tidak ini akan menjadi portal-portal biasa seperti portal kementerian kelautan tidak ada yang menjadi apa exciting atau yang menjadi daya tarik orang interes untuk lihat jadi permasalahan begini bisa tidak leksikan dengan tentu tim ada advisory boardnya ada permasalahan-permasalahan yang kadang meruncing di masyarakat kemarin masalah cantrang kebijakan baru baru akan di-release oh di-release sudah yaitu tentang jalur penangkapan kan sudah ribut tuh karena disitu salah satunya cantrang mulai itu harusnya ada analisis hukumnya analisis teknisnya yang dilakukan dan itu dengan menghadirkan apa narasumber diskusi narasumber dan itu akhirnya analisisnya itu komprehensif sudah ada mendengarkan pelakunya mendengarkan dari akademisi dari pemerintah dan dilakukan analisis ini loh penang merahnya dan itu disajikan menjadi hot issue hot issue muncul jadi seperti kompas itu ada tajuk hari ini jadi kalau sekarang kemarin sedang memanas tentang akan diizinkan kembali cantrang dan itu permen permen 59 yang kemarin 2020 kan sudah muncul jadi ada analisis hukumnya analisis hukumnya dan analisis kebijakan kebijakan dan hukum terkait nanti bila itu akan dioperasikan dengan beberapa tentunya rumusan sehingga tidak muncul konflik karena kan yang ditakutkan konfliknya semakin membesar padahal masyarakat menyikapinya begitu responsif kali di media sosial cepat kita memberikan informasi yang benar dan tentu leksikan kalau bisa menghadirkan beberapa tentu beberapa ini ya perwakilan akademisi merumuskannya dan itu menjadi rumusan dan bagus akhirnya itu sudah berdasarkan scientific evidence dan tentunya fakta di lapangan juga saya pikir itu-itu yang bagus kalau tidak dia hanya seperti portal-portal biasa saja dan orang tidak berminat mengunjungi karena seperti masalah ini saya kemarin di telpon wartawan dua hari yang lalu kemudian dari Humas KKP juga kalau leksikan lebih bergerak cepat walaupun mungkin tidak secepat media sosial tapi nanti muncul dari leksikan ini analisis kami muncul tapi menjadi hot issue yang menurut saya itu menarik dan tentu menyajikan juga gambar-gambar fakta fakta di lapangan potret nelayan kecil menarik itu dan apa yang dihadapi mereka dalam kehidupannya mungkin ada semacam semacam ini jalan-jalannya leksikan berkunjung di wilayah ini ada spot menarik tentang nelayan kecil dengan urayan sehingga masyarakat paham bahwa inilah gambaran perikanan Indonesia kita nanti juga ada nelayan industri menarik kalau bisa dengan gambar-gambar dan urayan yang menarik yang mudah dicerna oleh masyarakat saya pikir itu Mas Januar masukan saya karena memang selama ini wartawan yang cepat mengejar-mengejar tapi kan akhirnya itu tidak terorganisir dengan baik kalau leksikan ini kan insyaallah kalau ini bisa terorganisir dengan baik dan terdiseminasikan juga dengan baik karena portalnya jelas dan portalnya akan diikuti karena setiap saat mungkin kalau enggak setiap hari setiap minggu ada hot issue yang dijajikan terima kasih Mbak Marina itu dari saya mungkin dari saya Marina oh ya terima kasih ya Prof Ari atas jawabannya mungkin dari Pak Yuli Adi silakan untuk menyampaikan terima kasih Mbak Marina jadi kami kira hadiran leksikan ini saya terus terang juga harapannya bisa memberikan kontribusi dan bisa memberikan problem solving solusi jadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Prof. Ari tadi menyangkut isu-isu permasalahan di lapangan ini terus terang kalau bisa dari pihak leksikan itu juga bisa memberikan suatu kebijakan atau arah penyelesaian sehingga harapannya bisa bermanfaat bagi stakeholder tersebut terutama terutama untuk melayang kita dan jangan sampai dengan adanya isu-isu tadi terus berkembang kemudian masyarakat tidak nyaman usahanya tidak berkembang itu jangan jadi harapannya bagaimana untuk berikan solusi kemudian terhadap solusi apa permasalahan-permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik jadi terserang dari kami harapannya itu tadi dengan sampai kita itu selalu tinggal konflik, tinggal permasalahan di lapangan itu kan seakan-akan bagaimana melayan kita setiap tidak nyaman untuk bekerja berusaha itu kan akhirnya nanti gak berkembang ini nih nanti khawatirnya kalau dari pihak asing tahu di dalam negerinya sendiri begitu terus akhirnya nanti dari pihak luar ini memberikan pesan yang baik dan harapannya dengan sumber daya ikan yang katanya berlimpah itu tadi kita bisa melulah dengan baik jangan sampai konflik terus, permasalahan terus kalau bisa jangan mbak ini kehadiran reksikan itu kalau bisa itu tadi bisa memberikan solusi pandangan ke depan dan harapannya kita berkembang terus dan maju gitu ya sebagai negara mariti jadi kami kira itu aja mbak Marina terima kasih terima kasih pak Yuliadi atas jawabannya terima kasih menurut saya peran yang leksikan dapat pegang adalah untuk mengemas informasi-informasi atau update mengenai kebijakan kautan perikanan ini menjadi kemasan yang lebih menarik agar tidak hanya dikonsumsi ke kalangan yang segmented saja ini saya hubungkan dengan pertanyaan dari Pak Rona Sandro bagaimana kita meningkatkan peran generasi X dan generasi milenial yang mana komposisinya itu secara demografis cukup signifikan di Indonesia caranya adalah kita berikan informasi-informasi yang dikemas sedemikian rupa yang dapat menarik perhatian mereka karena ocean knowledge atau pengetahuan masyarakat terhadap status kelautan maupun perkembangan-perkembangan mengenai kebijakan kelautan itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mewujudkan sustainable ocean economy dan ocean knowledge ini tidak hanya dimiliki oleh kalangan-kalangan yang segmented saja jadi harus kalangan yang seluas-luasnya jika informasi ini dapat diberikan diolah sedemikian rupa dapat dicerna oleh banyak kalangan manfaatnya adalah yang pertama partisipasi dalam pengambilan keputusan perumusan kebijakan itu menjadi semakin luas karena masukannya akan lebih diverse kemudian yang kedua adalah pengawalan dari masyarakat untuk implementasi kebijakan kemudian juga peran masyarakat dalam pengawasan itu dapat lebih optimal dan yang ketiga adalah akan terbentuk behavior yang lebih patuh di masyarakat behavior lebih patuh masyarakat ini dalam arti mereka sebagai pelaku bisnis maupun mereka sebagai penikmat manfaat dari laut contohnya mereka-mereka yang tinggal di sekitaran pesisir jadi intinya adalah bagaimana update kebijakan ini informasi dan transparansi yang sudah disajikan oleh KKP itu kemudian diolah kembali dikemas sedemikian lupa agar lebih menarik lagi dan lebih mudah dicerna oleh semua kalangan dan terutama tantangannya adalah juga untuk membuat generasi X dan generasi milenial untuk tertarik terima kasih Bu Riri boleh saya merespons sedikit Bu Riri? boleh silakan Pak Aziz ya baik terima kasih Bapak Ibu semuanya ya terutama para narasumber Pak Yuliadi, Prof Ari kemudian Mbak Stephanie termasuk Mas Januar yang memberikan pertanyaan ya dan saya mungkin barangkali merespon bahwa saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya ya atas masukan yang telah diberikan tentu saja ada beberapa hal yang saya catat pertama tadi saya ingat betul saya ingat berapa hari mungkin kalau bicara soal informasi eksikermodal bisa dimasukkan juga ya kemudian di plus scientific base kemudian reksikan mesti reach out ke nelayan kecil ya dimana nelayan kecil juga menjadi mayoritas bagi seluruh nelayan di Indonesia dan tentu saja ini masuk kalau kata apa namanya Mas Taufik tadi mengatakan dan ini termasuk di akar rumput di bawah ya yang tentu kita perlu apa namanya berkontribusi buat mereka juga ke depan kemudian analisis hukum dan analisis teknis ditambah mungkin nanti ditambah tadi Perfari sempat mengatakan bahwa ini perlu ada semacam satu fitur cerita ya dari nelayan sehingga kita bisa semua tahu mengenai sebetulnya apa yang menjadi aspirasi nelayan di bawah ditambah mungkin tadi disampaikan oleh Mbak Stephanie terkait mungkin apa namanya fokus terhadap generasi X ya dan bagaimana kita ketahui bahwa memang akses menjadi salah satu PR kita mungkin bagi seluruh stakeholder kita juga bagaimana mereka mengakses informasi yang tentu saja di zaman sekarang ini semua serba digital ya kalaupun mungkin barangkali nanti mereka belum mempunyai platform net source mereka masing-masing tapi kalau kita melihat di bawah memang bahwa setidaknya mereka akan punya WhatsApp minima WhatsApp grup keluarga gitu informasi-informasi itu mungkin tentu akan akan tersebar ke mereka juga ya namun ini akan jadi tantangan bagi kita semua terakhir khususnya leksikan bagaimana kita merijak out terhadap semua kalangan ya terutama stakeholder utama adalah para nelayan kecil ini gitu itu saja mungkin barangkali Mbak Marina responder saya sekali lagi saya mau cuman terima kasih dan apresiasi kepada para nasional sumber dan juga fisheries board atas masukkan terapresikan ini terima kasih untuk para sumber dan juga fisheries expert advisory board atas pertanyaan dan penjelasannya amat sangat komprehensif sekali untuk mas Januar apakah ada yang ingin ditanggapi kembali? sudah cukup terima kasih sudah oke terima kasih mas Januar atas pertanyaannya untuk sekarang kita akan masuk ke dalam sesi raise hand ada fitur dengan menggunakan raise hand yang bisa digunakan kepada para peserta peserta dapat bertanya kepada para narasumber mengenai apa yang sudah telah dijelaskan sebelumnya oleh narasumber oke ini ada ini ada Prita Dwi Wahyuni oke silakan Mbak Prita Dwi Wahyuni untuk menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber Halo Mbak Prita Halo Mbak Prita Mbak Prita Dwi Wahyuni sebelumnya nama dan asalnya instansi atau mungkin universitas dan menanyakan pertanyaan Halo Pak Suhendi Pak Suhendi yaudah kalau gitu saya akan lihat ada beberapa pertanyaan dari Q&A itu pertama dari Muhammad Iqbal Fauzan izin bertanya untuk semua pemateri mengingat bahwa Indonesia mengingat Indonesia adalah negara yang dikelilingi oleh laut yang saya tanyakan apakah ada perbedaan tentang Indonesia menjadi negara maritim atau negara bahari bisakah dijelaskan letak perbedaannya dan apakah yang paling sesuai untuk Indonesia satu lagi pertanyaannya jika dipilih sebagai negara maritim atau bahari apa yang harus dilakukan Indonesia untuk mewujudkannya terima kasih ya saya persilahkan kepada semua pemateri kira-kira ada yang mau duluan untuk menjawab pertanyaan dari Muhammad Iqbal Fauzan mungkin dari saya boleh Pak Yulia Yadi silahkan baik terima kasih Pak Muhammad Iqbal ya jadi kami kira dengan negara kita yang kondisinya sebagian besar laut ini sebetulnya kita harus bersyukur tadi ya sudah saya sampaikan tadi dan terus terang dengan potensi yang sangat tinggi terutama untuk ikan ini mestinya kita bagaimana untuk mengelolanya secara baik dan terus terang selama ini kelihatannya dari potensi yang ada tersebut kita belum bisa mengelola secara optimal sehingga harapan pemerintah terutama dari sumber daya ikan tadi kelihatannya belum bisa mendukung terhadap penerimaan negara termasuk dari aspek yang lain jateraan nelayan dan lain sebagainya itu masih belum bisa secara maksimal untuk ini mestinya kita harus bagaimana berpikir dengan kondisi negara yang terdiri dari sebagian besar laut pulau ini mestinya suatu-satu persatuan yang tidak terpisahkan jadi antara pulau dan lain sebagainya itu mungkinnya harus terjadi konektivitas yang tinggi sehingga satu kesatuan yang komprensif dan itu menjadi satu apa kesatuan negara yang harus kita amankan kedaulatannya dan ini saya kira harus berpikir ke sana kalau tidak itu khawatirnya disuruh apa dengan kondisi laut yang apa was tadi pulau-pulau itu kesatuan menjadi pengambat dan itu kalau kita dimanfaatkan dengan teknologi yang tinggi sarana-prasarana yang memadai insya Allah akan terwujud suatu negara maritim yang komprensif gitu ya tetapi kalau tidak itu hanya sekadar selokan saja ini saya sayangkan makanya ini menjadi PR kita bersama terutama para kaula muda ini ini harus berpikir jauh ke depan bagaimana di dalam mendesain kita menuntut ilmu menimpa ilmu itu harus berpikir ke sana kalau enggak ya hanya sekedar selokan tadi Mas Iqbal ya jadi ini kami kira menjadi PR bersama dan harapannya bisa terwujud suatu negara kemaritiman dan bagaimana terhadap kondisi kepulauan dan wilayah yang sebagian besar laut tadi harus benar-benar makmur dari sumber daya ikan dan sumber daya yang lainnya yang ada di laut itu kami kira itu Bu Mbak Marina terima kasih ya terima kasih Pak Yuliadi untuk tanggapan dari yang lain kira-kira ada Mbak Marina boleh ya memberikan boleh silakan Prof Ari ya pertanyaan Mas Iqbal ya Mas Iqbal kegiatan marine atau fisheries and marine ini ini sektor ini tentu sangat luas bukan hanya menangkap ikan dan terkait dengan kegiatan tersebut kan kegiatannya mulai dari hulu sampai hilir yang bekerja sebagai nelayan off farm on farm dan off farm off farmnya ini kan anak-anak milenial inginnya dia menjadi pemasar pemasar e-commerce seperti Aruna dia gak akan mau dia terjun langsung di on farm karena orang Jepang sendiri itu yang terjun jadi nelayan itu disebut ini pekerjaan Kitsui Kitanai Kikeng Kitsui itu ya pekerjaan yang tentu tidak elit Kitsui itu susah berat Kikeng berbahaya jangan-jangan nanti kepalnya juga tenggelam pokoknya berbahaya karena dia bekerja di melawan gelombang yang tinggi ketidakpastian dan Kitanai kotor gak bisa pakai dasi dan gak akan mau kalau pemuda milenial itu umumnya jauh dan petani juga paling dia akan menjadi petani yang dia akan menjadi petani di greenhouse yang bersih dan karena itu kita harus membagi segmen dan kita harus tetap memacu generasi-generasi yang memang level pendidikannya memang dia sebagai technician atau sebagai orang yang pergi langsung bergelut dengan on farm yaitu pemuda-pemuda lulusan SMK kita ini Pak Yuli Hadi karena ternyata pemuda-pemuda lulusan kita bekerja di kapal asing direkrut Korea direkrut di kirim kita jadi saya juga kita membangun sekolah banyak yang menghabiskan biaya negara mereka gak bekerja untuk negara kita mereka diekspor bekerja di kapal Vieta kapal China bekerja di kapal Korea bekerja di kapal Jepang kenapa gak bekerja di Indonesia sendiri karena memang industri kita gak tumbuh berkembang karena itu teman-teman milenial ini ayo kita turun bersama di mungkin di sektornya di of farmnya tapi setidaknya dia bisa meng-encourage juga nanti generasi-generasi muda lainnya ikut karena bukan hanya nanti menangkap ikan tetapi nanti ada ekowisata juga karena ada laser fishing juga ini belum dikembangkan recreational fishing sehingga KKP bisa mengambil PNBP-nya kami dulu pernah mengadakan study pak coba di marina itu orang-orang kaya itu dengan fishing boat yang bagus nangkap ikan itu laser fishing wisata belum diambil PNBP-nya mungkin kecil sekali dan ini potensi belum dikembangkan anak-anak muda senang ke situ dia menangkap ikan laser laser sport fishing ini belum disentuh di KKP kalau saya mengunjungi pulau seribu itu orang-orang kaya semua dan mereka melakukan nanti ada di sektor wisatanya wisata bahari nangkap ikannya nanti nangkap ikan gak ngejar-ngejar lagi seperti saya katakan tadi pasang jaring set net kami udah mengawal program set net sejak 2004 dengan JIK tapi sampai sekarang gak jalan-jalan saya masih ada kalau dilacak secara online lihat set net Indonesia itu kita sempat mendatangkan JIK tahun 2004 ekspor Jepang saya survei ke Aceh ke Papua tapi sampai sekarang kita belum nelayan nanti tidak akan ke laut lagi alatnya dipasang ikannya datang mereka datang ke laut pagi-pagi kalau pasarnya sudah buka tinggal dipanen ikannya dipanen dalam kondisi hidup harusnya jadi saya lihat layan-layan yang tadi 3K tadi kita naik kerjaan bahaya kerjaan pokoknya berat kerjaan kotor itu mereka yang memang levelingnya di sana dan saya yakin kalau generasi muda mau turun coba lihat anak-anak yang di Aruna itu ternyata dia main di off-farm dia memperdagangkan produk-produk nelayan mereka membina nelayan supaya segar pakai cool box dan produknya dijual ke Belanda produknya dijual ke Eropa negara Eropa lainnya itu saya salut beberapa waktu yang lalu satu bulan lalu saya dihadirkan juga dalam webinar dengan anak-anak muda milenial dia memiliki Aruna Aruna salah satu e-commerce yang mereka memperdagangkan ikan ke luar negeri berkolaborasi dengan nelayan-nelayan tradisional nelayan skala kecil tapi dia membina sehingga produknya bisa masuk ke Eropa produknya tersertifikasi mari anak-anak muda kita turun edukasi nelayan kita lama-lama juga yang bekerja di laut itu akan berkurang seperti nanti di daratan yang bekerja di pertanian juga berkurang tapi bukan berarti pertanian berhenti tapi berubah modenya dulu mungkin dia bercocok tanamnya pakai pacul sekarang dengan traktor menanam padinya sudah dengan mesin sehingga orang-orang yang anak muda yang milenial kalau lihat di petani Jepang itu cantik-cantik dia menanam padinya pakai traktor dia hanya duduk dia hanya ganti shifting untuk menurunkan padi-padi dari alat tersebut nanti perikanan juga akan ke arah sana dan pasti anak-anak milenial mau karena tidak langsung dia memegang barang-barang yang kotor tadi dia dengan mesin semua saya yakin ke depan kita harusnya bisa perikanan dan kelautan Indonesia akan maju saya yakin itu terima kasih Mbak Amarina terima kasih Prof Ari atas jawabannya untuk Pak Aziz mungkin boleh ya mungkin merespon pertanyaannya Mbak Mas Iqbal Hozan ini cukup menarik bahwa bedanya apa sih Martin dan Mbak Ari memang kalau kita bicara Maritim atau Bahari terutama lebih banyak mungkin konteksnya ke ranah fisik dari sisi Sabang sampai Merauke kemudian kita dikelilingi oleh laut sebagian besar laut bicara Bahari berkaitan mungkin dengan aktivitas yang berkaitan dengan kelautan dan kemahar timan perlayaran dan perdagangan juga soal keamanan dan pertahanan dan saya mungkin mencoba untuk mengutip bukunya Jeffrey Till terkait dengan Sea Power di 21st Century ini bahwa memang bicara soal Martin dia bahkan hanya dimaksudkan untuk berkaitan dengan kekuatan di angkatan laut dan berubah di angkatan darat juga dan yang menarik adalah bahwa konteks barangkali Maritim Bahari bukan lagi bicara dikotomikan atau dibedakan tapi harus jadi satu kesatuan karena bagaimanapun kelautan kita juga dan perikanan adalah satu kesatuan yang mana berbagai aspek juga akan muncul dalamnya tidak hanya mungkin dalam konteks ekonomi tapi juga bicara soal pariwisata juga kemudian konservasi dan juga berkaitan dengan apa namanya pertahanan keamanan apalagi kita mempunyai laut yang terbuka gitu kan dan tadi juga ada pertanyaan soal drone masuk sampai dengan wilayah Indonesia ini juga menjadi perhatian tentu saja bagi kita semua bagaimana juga selain kita mengembangkan perikanan tapi juga mencoba untuk melindungi perikanan kita dari dalam dan juga luar oke terima kasih Pak Aziz atas jawabannya mungkin ada tanggapan lagi untuk para narasumber tambahan sedikit Mbak boleh silakan Mbak Stefani mungkin saya tidak akan adres ke perbedaan antara maritim dan baharinya namun apa sebenarnya kuncinya untuk kita dapat mewujudkan negara bahari maupun negara maritim itu sederhananya ada tiga tiga langkah utamanya yang pertama adalah perlindungan itu harus dilakukan secara efektif marine protected areas yang sudah ditetapkan mari kita implementasikan secara efektif kemudian yang kedua adalah pemanfaat pemanfaatan dilakukan dengan berkelanjutan secara inovatif yang salah satunya adalah dengan menggunakan inovasi-inovasi teknologi yang ada kemudian yang ketiga adalah kita pastikan bahwa pendistribusian manfaat dari laut ini sudah merata perlu kita jawab mengapa warga-warga atau masyarakat yang tinggal di daerah pesisir yang dekat tempat wisata bahari yang sangat terkenal itu masih dalam kategori penduduk miskin kemudian mengapa masyarakat-masyarakat nelayan yang melautnya itu di wilayah-wilayah tangkapan yang sangat kaya akan sumber daya ikan maupun pekerja perikanan lainnya di pengolahan perikanan ataupun di bagian pendistribusiannya di wilayah yang sangat kaya akan sumber daya ikan itu juga masih dalam kondisi yang kategori yang penduduk miskin itu perlu kita pikirkan berarti kan ada permasalahan di pendistribusian manfaat yang masih belum merata terima kasih terima kasih Mbak terima kasih Mbak Stephanie untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Rona Sandro dari PT PAL Indonesia izin bertanya untuk semua pemateri apa strategi yang inklusif yang sudah atau harus diterapkan untuk memajukan industri perikanan nasional khususnya dalam memanfaatkan potensi SDM pesisir khususnya Gen X dan Millennial melihat data sensus terakhir bahwa jumlah Gen X 21,88% dan Millennial 25,87% sangat besar saya persilakan kira-kira ada narasumber yang ingin menjawab duluan baik Mbak Marina mungkin dari saya boleh silakan Pak Yuliadi terima kasih jadi terkait yang disampaikan jadi kami kira ini memang terserang menjadi PR kita bersama juga menangkut masalah bagaimana bisa memajukan terhadap masyarakat pesisir terutama untuk kaula Millennial ini dari pihak KKP ini sebetulnya sudah diantisipasi melalui pendidikan misalnya Mbak Marina jadi untuk anak nelayan yang melanjutkan di Politeknik di lingkup KKP ini sebetulnya diberikan prioritas jadi sekarang kurang lebih 50% bagi anak nelayan yang ingin melanjutkan kuliah itu diterima gitu ya jadi dengan pendidikan tersebut harapannya bisa lebih profesional dan bisa menggantikan para nelayan untuk bekerja meminat laut kita ke depan gitu ya kemudian termasuk bagaimana terkait dengan masalah perbaikan lingkungan nelayan rumah nelayan dan sebagainya itu perlu kita perbaiki dan Alhamdulillah melalui pihak DCPT itu ada kegiatan kemudian wisata untuk dari bahari di pesisir-pesisir itu juga dilakukan Mbak Marina selanjutnya juga menyangkut dari aspek pemberdayaan ibu-ibu nelayan dan harapannya juga bagi remaja-remajanya itu diberikan pembimbingan pelatihan pemberdayaan fasilitasi ini juga sudah dilakukan sehingga harapannya untuk masyarakat pesisir itu benar-benar lebih memadai gitu ya dan terserang selama ini kelihatannya kesannya itu masih tertinggal ini gap tersebut harus bisa kita pecahkan kita berikan solusi-solusi untuk perbaikan dan harapannya di masyarakat pesisir terutama kaula mudanya itu harus siap untuk mengantisipasi ke depan jangan sampai ketinggalan gitu ya kami kira itu Mbak Marina terima kasih terima kasih Pak Yul Yadi atas jawabannya mungkin ada narasumber lain yang ingin menjawab dari pertanyaan pertanyaannya Pak Rona Mbak Marina menambahkan saja bahwa ini kasusnya kan sama dengan di pertanian generasi mudanya juga sudah tidak berminat turun langsung menjadi petani tetapi muncul petani-petani milenial dengan bentuk pertanian yang lain pertanian modern jadi pertanian modern itu sudah basisnya industri jadi mau tidak mau perikanan kita juga harus dikembangkan menjadi perikanan modern yang basisnya industri bukan perikanan yang kita lihat sehari-hari masyarakat lihat yaitu nelayan yang miskin kapalnya juga tidak layak ke laut sebenarnya jadi kita harus beralih ke industri industri yang tentu dimanage profesional dimanage dengan baik karena kalau tidak generasi milenial lebih senang menjadi PNS itu lihat saja alumni dari teman-teman sekolah tinggi perikanan berebut jadi PNS karena satu hal tidak ada insentif dari pemerintah kalau pemerintah memberikan semacam program sarjana mungkin ada semacam grant grant untuk mendirikan industri tapi dikawal oleh pemerintah tapi dengan dia sudah memiliki awal bisnis yang baik yang sudah ditunjukkan berjalan pemerintah memberikan grant memberikan pembinaan dan ini akan tumbuh berkembang karena kalau tidak kita tunggu-tunggu juga nanti mereka tidak akan mau turun apalagi wah tidak elit berat modal besar jadi nilaian kecil saja kalau ditanya itu jutaan di bawah 10 juta mungkin beli kapalnya juga mereka mengutang jadi kalau mereka baru lulus dihadapkan demikian tidak bisa tetapi mereka harus bersama dalam membangun kebersamaan kelompok jadi mereka membina dalam kelompok mungkin dari kooperasi dulu tetapi kalau bisnisnya sudah jalan ada bisnisnya sudah jalan pemerintah memberikan fasilitasi atau insentif sehingga bisnisnya itu akan tumbuh dan berkembang ada program itu jadi program apa menumbuh kembangkan apa wira usaha muda di bidang kelautan dan perikanan pasti itu akan berbondong mereka akan terjun ke sana karena kalau tidak berat mereka dengan modal sendiri meskipun menurut pebisnis tanpa modal pun bisa kalau punya semangat punya idea saya melihat beberapa pebisnis modalnya kecil tetapi mereka bisa berhasil karena melihat peluang dengan semangat dan mereka mengoptimalkan pengetahuan dan skill yang mereka punya untuk membangun bisnis tersebut saya pikir itu Mbak Amarina saya yakin pertanian kita pun akan beralih menjadi pertanian modern itu banyak petani-petani milenial mereka tidak kotor lagi karena di green house mereka juga sudah pakai traktor nanti perikanan-perikanan kita kalau Anda pergi ke Tsukiji di Tokyo Anda tidak akan tutup hidung tidak seperti waktu pergi ke muara baru bahunya busuk di mana-mana tapi kalau pergi di Tsukiji di fish market di auction hall di Tokyo kita makan di situ tidak akan bau amis pun tidak bau bersih higienis orangnya keren-keren harapannya ke arah sana nanti industri yang harus kita kembangkan jadi kalaupun nelayan kecil pun industri jadi basisnya industri dikelola profesional saya pikir itu Mbak Amarina mudah-mudahan menjawab ya terima kasih Prof Ari semoga aja nanti ke depannya milenial kita bisa lebih antusias lagi ya terhadap sektor perikanan ini selanjutnya ada pertanyaan juga dari Pak Irshan Hashim dari Tempo ingin bertanya kepada Pak Yuliadi dan Mbak Stefani terkait berlarutnya pembahasan PP tentang perlindungan pekerja migran sektor perikanan sebagian atur teknis dari UU 18 tahun 2017 apa saja faktor yang memperlambat ke Pek Palu peraturan pemerintah tersebut dan apa saja kerugian yang kita alami jika regulasi itu tidak secepatnya tidak secara diterbitkan satu lagi terkait meninggalnya ABK di kapal Longshing pengadilan negeri selawi hanya menjerat direktur dan pemilik manning agent dengan pasal pelanggaran prosedural dalam UU 18 tahun 2017 apa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran ketika sistem pengiriman ABK yang merugikan belum bisa dikenakan pasal TPPO silahkan mungkin Mbak Stephanie duluan yang bisa menjelaskan baik terima kasih Mbak ini sepertinya juga Pak Yunus sudah membalas via chat saya menambahkan sedikit saja untuk memberikan gambaran sebenarnya permasalahannya itu seperti apa dari hasil pengamatan kami memang mengapa ini menjadi permasalahan yang rumit karena ada kewenangan yang overlap dan antara satu kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan dengan lainnya itu belum ada sistem koordinasi yang kuat contohnya saja sebagai gambaran jadi untuk penempatan ABK itu ada beberapa ABK yang ditempatkan melalui agent yang izinnya itu diberikan oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan jadi bentuknya adalah surat izin untuk perusahaan penempatan pekerja migran namun kita juga melihat ada ABK yang ditempatkan itu oleh agent yang izinnya diberikan oleh Kementerian Perhubungan izinnya itu beda lagi izinnya adalah surat izin usaha keagenan dan penempatan awak kapal ada juga kami temukan ada ABK yang dikirimkan melalui agent yang hanya mendapatkan surat izin usaha perdagangan dari Kementerian Perdagangan ada pula yang hanya mendapatkan izin dari Kementerian Daerah dan hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat data penempatan ABK di kapal ikan asing itu menjadi semrawut kita tidak pernah tahu pasti berapa angka pastinya jumlah ABK yang ditempatkan di kapal ikan asing dan ini yang membuat perlindungan terhadap mereka menjadi tidak optimal dan bahkan di beberapa kasus tidak terlihat ada perlindungan sama sekali karena orang tersebut tidak terdata pernah ditempatkan di kapal ikan asing melalui jalur yang legal yang berlaku di Indonesia dan itulah yang mungkin karena overlapping kewenangan tersebut itulah yang juga merupakan hal yang memperlarut pembahasan untuk penataan kewenangan yang selama ini itu dipegang oleh kementerian beberapa kementerian dan lembaga yang berbeda-beda kemudian yang terkait dengan kasus saya juga setuju dengan apa yang Pak Yunus sampaikan bahwa seharusnya penegak hukum aparat penegak hukum itu lebih konsisten dan lebih tegas untuk menjatuhkan sanksi pidana namun juga perlu diingat ataupun perlu disampaikan juga pendekatan yang perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah pendekatan multidor approach atau kita menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan untuk dapat menjerat pelaku jadi tidak hanya terpaku pada satu undang-undang saja contohnya adalah di beberapa kasus kita melihat agen ini ternyata memalsukan surat izin yang dia miliki nah atas hal tersebut kan kita juga dapat menjerat dengan pemalsuan dokumen berdasarkan undang-undang yang berbeda yaitu KUHP gitu jadi agar efek jerah itu dapat lebih diwujudkan terhadap pelakunya kita harus melihat beberapa peraturan penegak hukum atau menggunakan multidor approach untuk menjerat pelaku tersebut dan dimintai pertanggung jawabannya kurang lebih seperti itu mbak jawaban saya oke terima kasih Stephanie untuk Pak Yuliadi mungkin ada tangkapan juga mengenai hal ini baik terima kasih mbak Marina jadi kami kira terkait dengan apa yang disampaikan maafir tadi untuk PP ini terserang saya substansinya belum mengikuti mbak Marina intinya jatuhnya dengan adanya rencana apa penyusunan PP tersebut maksudnya juga bagaimana agar APK untuk kapal-kapal berikanan kita ini terlindungi gitu ya kemudian yang menyangkut adanya kasus yang meninggal APK kita ini terserang sebetulnya dari pihak KKB dengan terbitnya Permen KB nomor 42 menyangkut perjanjian kerja untuk wak buah kapal dengan pihak pemilik ini sebetulnya harapannya bisa menjamin memproteksi terhadap para APK kita gitu mbak ini terus terang untuk kondisi di lapangannya ini kelihatannya kan belum terlindungi hak-hak yang mencini harus diterima oleh APK kita ternyata belum bisa dapat dipenuhi menyangkut masalah jam kerja kemudian masalah kesehatan timbalan dan sebagainya itu mestinya kan harus sesuai dengan perjadian kerja yang telah disepakati nah ini dari pihak KKB sebetulnya sudah ada Permen KB nomor 42 gitu ya sehingga dengan kasus-kasus yang selama ini terjadi itu memang seperti apa yang disampaikan mbak Stefani tadi ada APK yang melakukan kerjasama dan itu tidak melalui agen resmi nah ini ini terus kami sayangkan makanya ini juga menjadi PR kita bersama jangan sampai dikorbankan nah dari pihak kami terserang sebenarnya data Permen KB nomor 42 yang bisa menjamin melindungi terhadap APK-APK yang bekerja di kapal-kapal baik di dalam negeri maupun dari kapal di dari asing ya jadi kami kira itu mbak Marina terima kasih ya terima kasih Pak Yulia di atas tanggapannya lalu untuk ada pertanyaan lagi dari Zulkarnain Musada mahasiswa Paskasarjana Universitas Bosoa Makassar sepertinya bertanya kepada seluruh narasumber mengenai penemuan drone laut yang diasumsikan sebagai upaya pihak luar negeri untuk mengeksplorasi data kemaritiman kita boleh saya berikan kesempatan mungkin Pak Yulia di dulu mungkin yang sudah buka mute ya baik terima kasih Mbak Marina jadi memang kalau kita lihat di TV beberapa hari yang lalu memang ada perjadian di Pulau Selayar ada drone yang diindikasikan itu milik dari negara asing ini terus terang dari pihak Badan Riset Kelautan dan Perikanan itu juga mengantisipasi terhadap kegiatan tersebut jadi dari pihak KKP ini juga ada kegiatan yang ke arah sana Mas Masada untuk ini mestinya dari pihak-pihak terkait terutama dari pihak angkatan laut ini mestinya juga harus bisa mengantisipasi ya dengan kejadian tersebut jangan sampai itu menjadi apa kelejen dari negara lain sehingga banyak dirugikan terutama bagaimana untuk mengetahui mungkin ada kepentingan-kepentingan dari negara lain terkait dengan masalah rahasia negara termasuk potensi kelautan kita disadak di ambil datanya ini sebenarnya kan suatu kerugian besar kalau itu dimanfaatkan oleh pihak negara lain ini terus terang saya pun juga bagi teman-teman scientist ini menjadi PR kita bersama dan harapannya jangan sampai apa kecolongan lagi ya sehingga perlu kita protek bagaimana untuk menjaga kedaulatan wilayah laut kita termasuk rahasia terhadap potensi sumber daya ke laut kita ini jangan sampai kita tahu sihak negara lain dan kita tolongan gitu ya mungkin itu saja mbak dari saya terima kasih mbak oke oke Pak Yuliadi terima kasih atas tanggapannya sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya apa ada yang ingin memberikan tanggapan juga sepertinya tidak ada baik untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada yang menggunakan fitur raise hand dari Avan Andalan oke silakan Pak Pak Avan Andalan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu lalu memberikan pertanyaan dan tanggapannya ya baik terima kasih mbak Marina suara saya bisa terdengar jelas ya mbak bisa terdengar jelas baik terima kasih kepada narasumber dan juga penjelenggara nama saya Avan dari hukum online sebetulnya pertanyaan saya lebih mengarah kepada bagaimana kemudian dari KKP punya formula khusus untuk menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini saya kira kalau tadi pertanyaan yang masuk lebih banyak ke aspek-aspek misalkan keamanan tentang drone laut kemudian aspek-aspek teknis bagaimana pemanfaatan teknologi dalam proses perikanan tangkapnya tapi yang saya justru tunggu-tunggu ini mungkin Bapak Yuli Adi begitu ya saya dari tengah tahun lalu melihat di beberapa pemberitaan ditemukan bahwa ya kandungan dari ikan ini kan juga salah satu yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagainya begitu ya untuk di situasi kita yang menghadapi virus sekarang ini sebetulnya apa saja Pak langkah strategis dari KKP begitu yang khusus didesain memang dalam rangka menghadapi pandemi ini tidak hanya dari segi nelayannya tapi juga jumlah ataupun bagaimana masyarakat bisa memiliki tingkat konsumsi ikan yang baik saya beberapa tahun lalu mungkin masih familiar dengan gemarikan gerakan memasarkan makan ikan kemudian beberapa program-program literasi ataupun edukasi untuk masyarakat namun akhir-akhir ini saya rasa itu mulai sudah jarang disiarkan begitu ke publik Pak jadi mungkin itu yang bisa apa ya saya tunggu begitu apa sih konkretnya gitu apakah sudah menggema ajakan untuk dari masyarakat juga kemudian untuk bisa menjadi konsumer atas tadi Pak Prof Ari sudah menyebutkan ada berbagai marketplace atau e-commerce sebagian besar juga di atas anak muda bahkan saya boleh sharing juga mungkin beberapa publik figure artis-artis berbisnis kuliner ikan sekarang juga dengan berbagai hidangan yang divariasikan begitu ya ada ikan file kemudian bisa dipesan dengan mudah tapi bagaimana dari from a bigger picture begitu dari aspek kebijakannya untuk benar-benar bisa memasyarakatkan khususnya di masa pandemi yang mungkin masih berlangsung tidak sebentar begitu kemudian yang kedua mungkin kepada Mbak Stephanie terkait dengan aspek human rights di sektor perikanan saya cuma ingin tahu saja kira-kira sampai dengan saat ini sudah sejauh mana kita apa ya maksudnya pergerakan let's say ada beberapa dasar hukum untuk uji tuntas ataupun sertifikasi ya sertifikasi human rights due diligence begitu nah dari Kongasa itu tahun 2015 atau tahun berapa tolong saya dikoreksi tapi sampai sekarang apakah kita sudah sudah sejauh mana gitu perjalanan kita dalam implementasinya mungkin itu saja terima kasih sebelumnya kepada Ngerasumber baik Pak Afan terima kasih atas pertanyaannya mungkin saya berikan dulu kesempatan Pak Yuliadi untuk menjawab pertanyaan pertama dari Pak Afan silahkan terima kasih Pak Afan jadi kami kira terkait dengan apa yang disampaikan Pak Afan tadi menyangkut bagaimana untuk mengantisipasi masa pandemi COVID-19 yang kelihatannya belum meredah baik itu dibintang nelayan maupun dibintang masyarakat ini ada beberapa langkah yang telah ditempuh oleh pihak DJPT dan ESLON 1 lainnya di KKB Pak terkait dengan kebijakan dan langkah konkret yang telah dilakukan dibintang nelayan dari pihak kami Pak itu telah dilakukan kegiatan bakti nelayan Pak jadi melalui bakti nelayan tersebut ada dana dari pemerintah yang bisa menyediakan bantuan berupa jembako dan APD alat pelindung diri APD ini diberikan kepada nelayan-nelayan terutama yang nelayan skala kecil ini terus terang memang nelayanya jumlahnya banyak-banyak dan dananya terbatas Pak sehingga dari pihak kami belum bisa memberikan cara keseluruhan kepada nelayan ini skala prioritas jadi benar-benar kepada nelayan yang membutuhkan gitu kan kondisi ekonominya masih belum menguntungkan lah masih miskin gitu ya kemudian juga ada kemudahan relaksasi dalam misalnya untuk izin belayar apa itu akan dipermudah gitu Pak jadi nelayan biar tetap bisa melaut dan izinnya untuk apa sulat persetujuan belayarnya itu diperpanjang sehingga tidak apa setiap melaut sebelum melaut izin tetapi bisa dilakukan beberapa kali untuk melaut gitu ya ini untuk mempermudah melayan biar apa usaha menangkapnya itu tetap jalan gitu ya kemudian di tingkat masyarakat ini juga dari pihak kami termasuk Direktura Jenderal Penguatan Daya Sain itu memberikan bantuan berupa das preserve Pak jadi harapannya dengan sebetulnya kalau dari produksinya volumenya tidak terjadi penurunan secara signifikan Pak tetapi dari segi harga jualnya itu menurun Pak karena banyak masyarakat yang pandemi tadi dan untuk pembelinya berkurang sehingga harganya kecenderungan turun untuk ini diberikan bantuan gerupa pendaraan rubra 3 dan test preserve jadi harapannya ikan-ikan yang diproduksi di pelabuhan tersebut bisa disimpan melalui preserve termasuk kolstorik-kolstorik yang selama ini masih kapasitasnya belum bisa terpenuhi itu di isi kapal-kapal dari nelayan dan bisa tahan lama gitu ya Sehingga harapannya kalau pandemi ini sudah meredah, ini juga ikannya bisa dijual dan harganya bisa tetap stabil atau mudah-mudahan juga bisa meningkat juga. Termasuk dari pihak PBS itu juga tetap melakukan kegiatan kemar makan ikan itu Pak. Kemudian juga dari aspek pengiriman ikannya itu diharapkan juga bisa menjangkut ke daerah-daerah yang kritis marginal terhadap konsumsi ikannya. Ini harapannya kesan, tetapi kelihatannya juga belum optimal, belum maksimal. Ini mudah-mudahan juga dengan di tahun 2021 ini anggaran akan meningkat sedikit Pak. Ini bisa ada kegiatan-kegiatan yang bisa langsung menyentuh kepada nelayan termasuk pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan ikan. Kemudian juga di PDS dikembangkan itu tadi pemasaran baik online tadi ya. Ini terserang teman-teman di PDS sudah mendesain, mempersiapkan produk-produk, paket-paket produk yang bisa dikemas dengan harga yang tidak mahal dan bisa dikirim kerjasama dengan online atau grab tadi ya, grab pihak-pihak yang bisa mengirim penjualan ikan secara langsung kepada masyarakat. Jadi sementara itu Bu Marina dan saya, terima kasih. Ya terima kasih Pak Yuliadi atas penjelasannya, saya persilahkan Mbak Stefani untuk menjawab pertanyaan dari Pak Afan tadi. Baik, terima kasih Pak Afan atas pertanyaannya. Memang benar di 2015 lalu sudah ada Permen KP35 2015 mengenai sertifikasi HAM perikanan. Jadi setiap pelaku usaha yang pemegang izin, yang izinnya itu dikeluarkan oleh KKP, artinya adalah kalau kapalnya itu di atas 30 GT, itu berdasarkan Permen tersebut perlu memiliki sertifikasi untuk memastikan bahwa semua pekerja-pekerjanya itu dilindungi HAM-nya. Namun memang setahu saya, sertifikasi ini belum terimplementasi secara optimal dan kebetulan karena ini ada di bawah DJPT juga, mungkin Pak Yuliadi juga memiliki keterangan yang lebih updated mengenai ini. Tapi ya itu merupakan sebuah langkah yang cukup, yang sangat baik, langkah yang sangat baik untuk memastikan perlindungan HAM pekerja perikanan. Tapi kalau kita berbicara mengenai justice dan injustice, perlindungan HAM atau pelanggaran-pelanggaran HAM pekerja perikanan itu hanya menjadi salah satu injustice yang tadi juga saya sempat gambarkan. Satu di antara 10. Salah satu contohnya yang lainnya adalah yang terus juga kami berusaha untuk advokasikan, misalnya diskriminasi terhadap kesempatan perempuan, peran perempuan di sektor perikanan. Jadi kita ketahui ada beberapa nelayan perempuan di beberapa daerah itu kesulitan untuk mendapatkan kartu nelayannya karena ada beberapa daerah yang membaca undang-undang itu sangat normatif karena tidak ada explicitly mengatakan nelayan adalah nelayan perempuan juga, maka beberapa daerah tidak mengakui perempuan itu dapat berprosesi sebagai nelayan. Namun memang kita ketahui ini merupakan permasalahan yang memang sudah cukup lama, tapi perkembangannya ada beberapa improvement yang perlu kita apresiasi. kemudian contoh lainnya juga jika kita berbicara mengenai injustice adalah akses to justice bagaimana para pekerja-pekerja perikanan ini tahu jika pelanggaran, ada pelanggaran dari hak-hak mereka, mereka itu harus kemana, apa yang harus mereka lakukan. Contohnya adalah jika yang sering terjadi mungkin gajinya tidak dibayarkan, bagaimana mereka dapat menuntutnya melalui jalur hukum maupun jalur non-hukum. Itu kan perlu edukasi kepada para pekerja perikanan. Dan menurut kami pun peran-peran seperti itu, itu tidak hanya dimainkan oleh pemerintah. Maka kami yang berada di NGO pun kami selalu siap untuk mendukung dengan peran apapun yang dapat kami lakukan, misalnya dengan edukasi ataupun pemberdayaan komunitas yang dapat dilakukan tidak melalui pemerintah langsung. Dari NGO itu kami terus berusaha untuk mendukung pemerintah di area tersebut. Dan semoga nanti leksikan juga dapat berkontribusi di area tersebut. Jadi memberikan informasi-informasi bagaimana injustice yang mungkin mereka rasakan atau mereka tidak ketahui sedang mereka rasakan, itu dapat mereka mintakan pertanggung jawabannya kepada pihak-pihak yang melanggar hak-haknya mereka tersebut. Terima kasih. Mbak Stefani, selanjutnya saya akan menutup sesi tanya-jawab ini karena waktu sepertinya sudah mau pukul 12. Kalau begitu saya berikan closing statement atau kesimpulan kepada keempat narasumber. Saya mungkin persilakan Pak Aziz terlebih dahulu untuk menyampaikan kesimpulan. Boleh, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Riri. Maaf videonya lupa saya nyanyikan. Terima kasih Mbak Riri terkait dengan mungkin closing statement ini. Jadi, saya mungkin mewakili dari teman-teman di teman leksikan dari PSHK ataupun hukum online. Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak-Ibu semuanya, para peserta dan khususnya para narasumber yang telah hadir pada hari ini. Pak Yuli Adi, Pak Ari Purbayanto, Mbak Sede Pani Juwana, dan juga Mbak Riri. Dan juga ucapan terima kasih juga pada Mbak Gita, selaku Sekutu Direktur, dan juga Mas Ramos, selaku COO dari hukum online. Dan tentu saja harapannya tadi juga ada banyak pertanyaan dan diskusi cukup menarik dan interaktif antara peserta dan narasumber. Banyak hal yang kita bisa kemudian, apa namanya, guide dan juga kita bisa serap. Tentu saja masukan-masukan Bapak-Ibu semua akan kita coba akomodasi. Dan harapannya ke depan nantinya akan menjadikan website leksikan ini benar-benar betul-betul bermanfaat ya, bagi seluruh publik ya, khususnya mungkin bagi inilah yang kecil. Seperti itu. Itu mungkin barangkali singkat dari saya Mbak Riri, dan saya kembali lagi kepada Mbak Riri. Terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz. Selanjutnya mungkin Pak Yuliadi bisa menyampaikan. Terima kasih Mbak Marina. Jadi pada kesempatan kali ini kami mengucapkan terima kasih, dan harapan kami dengan kehadiran leksikan ini benar-benar bisa memberikan kontribusi kerjasama yang positif dengan AKP, khususnya DJPT, bagaimana bisa membantu menyelesaikan terhadap isu-isu yang ada di lapangan, terutama menangkut masalah pengelolaan laut kita, kemudian nelayan yang skala kecil, yang belum beruntung, dan lain sebagainya. Ini mohon untuk kita selesaikan dengan baik-baik ya. Jangan sampai, mohon maaf ya, selalu muncul konflik-konflik di masyarakat, dan berkepanjangan, dan tidak apa kondusif di dalam usaha bagi nelayan, berlaku usaha, dan sebagainya. Ini kami sayangkan. Sehingga bagaimana keberadaan leksikan ini benar-benar bermanfaat di dalam memberikan problem solving, memberikan kebijakan, produk-produk hukum yang bermanfaat bagi nelayan dan kita semua. Kami kira itu, Mbak Marina, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yuliadi. Sekarang saya berikan kesempatan Mbak Stefani untuk memberikan closing statement atau kesimpulan. Baik, mungkin kalau kesimpulan, karena tadi saya juga sudah menyampaikan kesimpulan paparan, saya hanya ingin menyampaikan harapan saja. Jadi, partisipasi dari masyarakat, maupun peran pengawasan, pengawalan itu dari masyarakat, kuncinya adalah masyarakat itu harus well informed. Jadi, tidak hanya tahu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun masyarakat juga harus paham latar belakangnya, implikasinya ke depan itu seperti apa. Saya harap leksikan dapat memegang peran tersebut agar pengelolaan perikanan kita menjadi lebih optimal dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Stefani. Selanjutnya, Prof Ari bisa menyampaikan. Terima kasih, Mbak Marina. Saya pun lebih kepada harapan. Harapannya leksikan menampilkan informasi yang valid. tadi, based on field facts lapangan dan academic evidence. Kemudian juga mudah dipahami oleh khususnya masyarakat nelayan kecil. Satu lagi, leksikan harus bisa memperkuat jejaring pentahelik yang melibatkan government, melibatkan akademisi, komunitas tadi nelayan. Jadi, mereka juga tadi outreach ke nelayan juga. Dan media, karena media ini lebih cepat kadang. Jadi, kita merangkul media. Kalau perlu, media merefer berita-berita di leksikan. Dan itu kan berita yang valid. Selamat kepada leksikan dan kami dari akademisi siap mendukung. Terima kasih. Suaranya gak dengeran, Pak Riri. Terputus. Halo, halo. Halo. Suara saya bisa terdengar tadi? Atau terputus? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sudah. Bisa, Pak. Bisa. Jadi, gak perlu menangis ya. Mungkin di Mbak Amarina yang sinyalnya mungkin. Ya, kalau sekarang sudah belum? Saya sudah dengar sekarang. Oke, baik. Terima kasih semuanya, semua narasumber atas jawaban, pertanyaan, serta antusias dari peserta juga cukup tinggi. Kalau begitu, terima kasih juga untuk pemamparan materi dari para narasumber. Semoga Bapak atau Ibu sekalian dapat dengan baik memahami materi yang telah disampaikan. Saya selaku moderator, memohon maaf jika atas terdapat kekurangan atau kesalahan dari perbuatan maupun perkataan selama webinar ini berlangsung. Dengan begini, saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga moderator dalam diskusi mengenai evidence based on policy making in Indonesia. Semoga diskusi yang telah terselenggara hari ini dapat membawa manfaat, menambah pengetahuan kita khususnya yang berkaitan dengan kebijakan sektor perikanan di Indonesia. Dan mohon maaf untuk para penanya yang belum sempat dijawab oleh para narasumber karena keterbatasan waktu. Nah, sebelumnya saya mohon berkenan sekali lagi kepada seluruh narasumber, moderator, keynote speaker, dan juga para tim dari Fisheries Advisory Board untuk berfoto bersama. Jadi, dimohon untuk on camera semua. Dipersilakan Bapak dan Ibu sekalian untuk bersiap-siap. Nanti kita akan kasih cue, 1, 2, 3, kita akan foto bersama. Bagaimana, sudah siap? Ya, sudah siap ya Pak? Baik, baik. Terima kasih. Boleh sekali lagi? Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh moderator dan juga narasumber atas diskusi hari ini dan juga untuk seluruh hadirin yang telah mengikuti jalannya acara ini hingga selesai. Dan tentunya berakhir pula rangkaian acara launching lexicon.id dan webinar 2021 Evidence-Based Policymaking in Indonesian Fisheries Sector. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan karena hadirin sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti rangkaian acara pada hari ini. Dan tentunya kami juga kembali mengundang dan mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk mengunjungi website lexicon.id untuk mengetahui informasi dan analisis hukum tentang sektor perikanan dan kelautan di Indonesia. Kami mohon maaf bila ketika berjalannya acara terdapat kekurangan. Akhir kata saya Nindigita Sari pamit undur diri dan sampai berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuling, makasih pak. Salam kembali. Terima kasih. Pak Yuling, makasih. Pak Yuling, Pak Yuling, halo. Ya pak. Wah itu proyek One Data di KKP jalan gak pak? Ya ini kemarin baru rapat pak, minggu lalu pak. Belum selesai, belum selesai ya? Ya belum Pak, ini akan belah dengan kelemahan-kelemahan yang lalu, harapannya bisa kita perbaiki Pak Terus dikit lagi Pak, undang-undang yang baru, perikiranan beda sama yang lama apa Pak? Ada perubahan mendasar itu? Undang-undang yang mana Pak? Cipta kerja kan yang mau apa?